Pohon bintang Kau adalah Daolord Sembilan Harta Karun Su Tuntian dan yang lainnya berseru Zhang Fan mengangkat alisnya, ekspresinya serius Di atas langit, pohon bintang yang menggantikan sembilan bintang surgawi dan biduk besar muncul Pohon itu tampak seperti terbuat dari pecahan-pecahan bintang, sangat menyelaukan dan berkabut Dengan sedikit goncangan, pohon itu mengeluarkan sejumlah besar pecahan bintang yang berkibar di udara, membawa orang-orang ke dalam mimpi Di atas pohon yang menakjubkan itu, cabang-cabang tumbuh mendatar, hampir tanpa celah di antara mereka Cabang-cabang itu tersebar di mana-mana, tetapi tidak bertumpuk Cabang-cabang itu jelas berjejer rapat, tetapi memberi orang perasaan cekatan dan rasional Seolah-olah cahaya matahari yang turun dari surga juga dapat bersinar melalui semua cabang Itu sungguh misterius Jika pohon bintang adalah akarnya, maka cabang-cabangnya adalah tempat esensinya berada Di setiap cabang tergantung banyak harta karun ajaib yang telah menyusut hingga ekstrim dan tampak sangat kecil dan indah Ada lonceng, pedang, kapak, kuas, tinta, kertas, batu tulis, perahu, kereta, dan sebagainya Berbagai harta karun Dharma ini sebenarnya tidak berwujud Bahkan pohon bintang itu sendiri tidak mungkin merupakan eksistensi berwujud Akan tetapi, meskipun pohon itu melayang di hadapan Zhang Fan, ia tidak merasakan adanya misteri Tidak hanya tampak nyata, tetapi bahkan lebih nyata lagi Seolah-olah hukum langit dan bumi telah terkondensasi menjadi wujud fisik Dao Lord Nine Tresor Gelar Daois orang ini pasti ada hubungannya dengan harta Dharma yang tak terhitung jumlahnya ini Sembilan adalah angka ekstrim, dan melambangkan banyak hal Keistimewaan orang ini adalah harta Dharma yang tak terbatas ini Hal ini baru saja terlintas di benak Zhang Fan, lalu wajahnya menjadi gelap gulita Terutama saat kata, Taois Lord, masuk ke telinganya Dia tahu bahwa kali ini, dia benar-benar menendang lempengan besi Sekelompok Taois Naschen Sol, jika tidak ada yang terlibat Itu akan baik-baik saja, tetapi begitu mereka terlibat Itu pasti akan menjadi pembukaan pertunjukan yang mengejutkan Penguasa Dao Pembentukan Jiwa Pohon bintang di depannya dan pemilik suara itu jelas merupakan seorang kultifator Formasi jiwa dengan jiwa esensi yang sangat sukses Dia adalah seorang kultifator jalan panjang umur Pena tuaku, apa latar belakang Dewa Dao Sembilan Harta Karun ini? Saat menghadapi musuh yang kuat, ada baiknya menyelidiki latar belakang musuh terlebih dahulu Kebiasaan bertahun-tahun membuat Zhang Fan secara tidak sadar mengirimkan pesan telepati Bagaimana saya tahu, dia masih junior Siapa tahu dia berasal dari mana? Menurutmu, apakah dia Raja Serigala Bijaksana atau Monster Angin Abadi? Semua orang tahu tentang itu Pendeta tahu ku menjawab dengan cepat Jelas bahwa dia tidak dapat menjawab pertanyaan Zhang Fan Yang membuatnya merasa agak malu Muda Zhang Fan awalnya terkejut, lalu bertanya dengan ragu Pena tuaku, bukankah kau mengatakan bahwa hanya ada sedikit ahli alam transformasi ilahi di dunia manusia setelah bencana besar? Dia bisa dianggap sebagai orang yang berpengetahuan luas di dunia kultifasi abadi Namun, para ahli top yang pernah dia lihat dan dengar hanyalah jiwa baru lahir yang sempurna Jika yang disebut Dao Lord Nine Threshers ini benar-benar seorang junior Itu berarti dia telah naik ke dunia abadi suci dalam beberapa ribu tahun terakhir Ini bertentangan dengan akal sehat Itu jarang terjadi, tetapi bukan tidak mungkin Kalau begitu, bukankah Ratsutong seorang kultifator tahap transformasi dewa yang sejati? Eh Zhang Fan tercekat oleh kata-kata ku tahu Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah disesatkan oleh rumor lagi Dia benar-benar berpikir bahwa tidak ada lagi ahli alam transformasi ilahi setelah zaman primordial Jika Sutong bisa mencapai alam transformasi ilahi di dunia kultifasi abadi bawah tanah Maka pasti ada lingkungan yang lebih baik di atas tanah Dia tidak seperti Sutong, yang hanya bisa mengandalkan persembunyian Tidak ada ahli generasi sebelumnya yang bisa mencapai alam transformasi ilahi Tak seorang pun dapat mempercayai ini Jangan pikirkan itu Bahkan sekte karakteristik Dharma milikmu mungkin memiliki monster tua alam transformasi ilahi Hanya saja, sekte itu terhubung dengan dunia atas Itu cukup rumit Ketika kau kembali ke Provinsi Kin di masa depan, kau akan memenuhi syarat untuk terlibat dalam rahasia sejati sembilan provinsi Kau akan mengerti saat itu Jangan pikirkan hal-hal yang tidak berguna ini sekarang Cepatlah pikirkan bagaimana cara menghadapi kedua orang ini Nada bicara pendetaku masih tidak menyenangkan, tetapi akhirnya menjadi serius Jelas, dia merasa bahwa situasi saat ini tidak baik 2. Zhang Fan tidak bisa menahan senyum masam Dari Stardust Gold di langit, dia tahu bahwa pasti ada satu lagi yang tersembunyi di antara mereka Selain itu, sangat mungkin bahwa dia tidak lebih lemah dari Daul Lord Nine Treasures, seorang ahli Divine Transformation Realm Begitu pohon debu bintang muncul, Su Tuntian dan yang lainnya berteriak kaget Kemudian, Long Seaturner dan Su Tuntian diam-diam mendekati Zhang Fan Keadaan sudah berbeda sekarang Meskipun mereka bertiga memiliki hubungan yang baik sebelumnya Mereka masih sedikit bersaing Oleh karena itu, mereka tidak terlalu dekat Sekarang musuh sudah ada di depan mereka Mereka tentu harus mencari sekutu Tidak peduli seberapa sombongnya mereka Mereka tidak akan berpikir bahwa mereka benar-benar dapat melawan Daul Lord Di tahap Soul Formation dengan kultifasi Naschen Soul Perfected Being mereka Jika mereka benar-benar berpikir seperti itu Itu bukanlah kesombongan tetapi mencari kematian Saudara Zhang, Daul Lord Nine Treasures ini adalah adik laki-laki dari Star-Star Founding Master generasi pertama Dia kemudian berpisah dengannya Kultifasinya tidak lebih lemah dari Star-Star Founding Master sendiri Pohon Stardust ini juga dikenal sebagai pohon banyak harta karun Ketergantungan transformasi ilahi itulah yang membuatnya terkenal di alam laut sunyi besar Saat dia mendekat, Su Tuntian tidak lupa menyampaikan apa yang diketahuinya kepada Zhang Fan Ternyata kultifasi Daul Lord Nine Treasures tidak lebih lemah dari Star-Star Founding Master Dia bisa dikatakan sebagai karakter yang benar-benar menakjubkan Hal ini terutama berlaku untuk teknik pembentukan jiwa miliknya Pohon bintang ajaib, yang telah ia kumpulkan dari semua material bawaan Yang berhubungan dengan bintang-bintang di alam semesta dan menggabungkannya menjadi satu kuali Teknik ini memiliki kekuatan yang tak terduga Temperamen dan tindakan orang ini berbeda dengan Star-Star Founding Master Bahkan dapat dikatakan bahwa dia berlari ke arah yang berlawanan Menyebabkan saudara senior dan junior saling bermusuhan Meskipun Star-Star Founding Master adalah orang yang memperhatikan aturan Dan akan menyerang siapapun yang tidak patuh Selain itu, dia adalah orang yang meratapi keadaan alam semesta dan nasib umat manusia Dia mengumpulkan manusia dari mana-mana dan tidak membeda-bedakan mereka Dia melindungi mereka dan memberi mereka kesempatan untuk berkultifasi Dia bisa dikatakan sebagai orang yang langka dan adil di antara para penguasa Namun adiknya, Daul Lord Nine Treasures, sangat berbeda Orang ini kejam dan menganggap orang yang lebih lemah darinya sebagai semut Dia temperamental dan membunuh banyak orang saat dia marah Meskipun sejarah telah lama tertutup debu, menurut Sutuntian Ia pernah menggunakan harta karun sihir rahasia dari Sterry Hall yang tidak dapat digunakan dengan mudah Dalam satu malam, ia telah membunuh jutaan manusia Pada saat itu, darah mengalir seperti sungai, dan dunia berubah menjadi neraka Oleh karena itu, ia telah melanggar tabu leluhur pendiri Sterry Hall Kakak-kakak senior dan juniornya berselisih paham, dan ia dikeluarkan dari Sterry Hall Tidak seorang pun tahu mengapa Daul Lord Nine Treasures membunuh jutaan manusia saat itu Namun, apa yang sebenarnya diketahui Sutuntian adalah sesuatu yang diketahui oleh semua monster di Grid Desolate Sirealem Setelah diusir oleh Star-Star Founding Master, entah bagaimana ia berhasil memadatkan pohon bintang yang mengagumkan dan mengandalkannya untuk mencapai alam yang tak terduga dari tahap pembentukan jiwa Setelah beberapa dekade, ia kembali ke alam laut yang sunyi dan luas Mungkin niat awalnya adalah untuk membalas dendam dari Star-Star Founding Master Namun, dia tidak menyangka bahwa sebelum dia bisa kembali ke Star Island dia akan menabrak lempengan besi di Grid Desolate Island dan mengalami kemunduran besar Raja Roda Merak Ringan Meskipun itu adalah transmisi rahasia, ketika dia menyebutkan nama ini Sutuntian tidak dapat menahan rasa hormat di wajahnya Berapa banyak orang di dunia yang bisa membuatnya mengungkapkan ekspresi seperti itu dalam puluhan ribu tahun sejarah Seseorang dapat membayangkan identitas dan status Raja Roda Merak Ringan ini Jika dia berbicara tentang orang lain, Zhang Fan mungkin tidak tahu Namun, dia pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya Kembali ke alam labu, dia telah bertemu dengan salah satu dari sepuluh Raja Iblis Kuno Salah satu dari tujuh klon jiwa Raja Serigala Bijaksana Itulah sebabnya dia meminta nasihat dari salah satu dari sepuluh Raja Iblis Kuno Di antaranya adalah Raja Roda Merak Ringan Raja Roda Merak Cahaya adalah salah satu binatang iblis yang tak tertandingi Merak 5 elemen Bulunya yang berwarna 5 sesuai dengan 5 elemen langit dan bumi Orang ini terkenal di zaman kuno Kekuatan ilahi pembentukan jiwanya adalah roda yang dibentuk oleh 5 bulu Merak 5 elemen Saat roda berputar, itu milik 5 elemen Kemampuan yang luar biasa seperti itu dapat dikatakan menggemparkan dunia Bahkan di zaman kuno, dia jarang sekali bisa menandinginya Terutama bagi para kultifator manusia Ancaman yang ditimbulkannya bahkan dapat dikatakan berada di tiga besar dari sepuluh Raja Iblis besar di zaman kuno Pada saat itu, Raja Roda Merak Cahaya sedang mengunjungi Merak Senior di pulau terpencil yang hebat Berkunjung, Merak Senior, Sutuntian berbicara dengan wajar Tetapi Zhang Fan merasa aneh Apakah sepuluh Raja Iblis Kuno yang agung semuanya sama? Raja Serigala bijaksana seperti itu, dan begitu pula Raja Roda Merak Cahaya Orang ini masih baik-baik saja Setidaknya dia tidak menyeberangi ras Namun, ketika Sutuntian menyebut Merak Senior Zhang Fan tanpa sadar teringat pada Merak Angin Api, Kong Feng Mungkinkah Merak yang sombong ini ada hubungannya dengan Raja Roda Merak Cahaya? Memikirkan hal ini, dia melirik Kong Feng dan melihat ekspresi Kong Feng berubah Apa yang sedang dia pikirkan? Pada saat itu, Dao Monarch Nine Threshers cukup buta untuk menerobos masuk ke pulau terpencil besar milikku Dia memuja Iblis Pulau Terpencil Besar, mengatakan bahwa dia tak terkalahkan dan tak seorang pun dapat mengendalikannya Aku rasa dia mengganggu bisnis Raja Merak Roda dan terlempar ribuan mil jauhnya bersama sehelai bulu Dikatakan bahwa Dao Lord Nine Threshers terluka parah Dia tidak hanya merusak fondasi Dao-nya, tetapi bahkan Wondrose Territory yang diandalkannya pun berada di ambang kehancuran Dapat dikatakan bahwa dia nyaris lolos dari kematian Mendengar hal ini, Su Tuntian mendecahkan lidahnya karena kagum Bahkan Zhang Fan pun terkejut Sehelai bulu acak hampir membunuh seorang Dewa Dao Transformasi Ilahi dengan kesuksesan fenomenal di alam roh primordial Kekuatan seperti itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan Setelah itu, Dao Lord Nine Threshers menghilang Ini mungkin pertama kalinya dalam seribu tahun dia muncul di Fastousan Domains Seorang Dewa Dao Transformasi Ilahi dapat dengan mudah turun ke dunia manusia Zhang Fan mengerutkan kening karena bingung Semua orang kuat alam Dewa yang pernah dilihatnya sebelumnya Termasuk yang ini, tidak turun ke dunia fana dengan tubuh asli mereka Mereka bahkan tidak memiliki apapun untuk membimbing mereka Jadi mereka tidak dapat muncul sama sekali Bagaimana Raja Mahamayuri melakukannya? Atau itu bukan tubuhnya yang sebenarnya? Keraguan ini tidak dapat dijawab dalam waktu singkat Zhang Fan pun dengan cepat mengesampingkannya Selama dia berbicara dengan Su Tuntian Dao Lord Nine Threshers tidak menyerang mereka Dia bahkan tidak memperhatikan mereka Seolah-olah mereka tidak ada sama sekali Seolah-olah mereka adalah debu yang tidak perlu diapedulikan sama sekali Sikapnya yang meremehkan terlihat jelas Rasa ilahi yang sangat kuat terpancar dari pohon ajaib berbintang Dan pertama-tama menyapu kuali perunggu Menyebabkannya bergetar terus-menerus seolah-olah sebuah bintang telah meledak Setelah itu, ia bersentuhan dengan kuali dan menyebar ke dalam kehampaan Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar santai Dan itu membawa niat tirani yang tak terlukiskan Merak kecil, mengapa kamu tidak keluar dan menyapaku 692 Merak kecil, tidakkah kau akan keluar dan menyapaku Suara Dao Lord Jiubau dipenuhi dengan kekerasan yang tak terlukiskan Kesadaran spiritualnya menyapu seperti badai yang mengamuk Kemana pun badai itu lewat Para Naschen Sol Perfected Ones dapat merasakan spirit ki dari surga dan bumi Serta kekuatan bintang-bintang yang melonjak seperti air pasang Pada saat yang sama, pohon ajaib berbintang berubah sedikit Memancarkan lapisan cahaya bintang yang kabur Pohon itu mengumpulkan kekuatan bintang yang tak terbatas Dan tiba-tiba mengembun menjadi sosok manusia Pertama adalah garis besarnya, lalu fitur wajah, anggota badan, dan akhirnya semua detailnya Dalam sekejap mata, seorang pria parubaya yang mengenakan harta karun Dharma berbintang Yang tampak mirip dengan Yang Mulia Bintang Dan Yang Mulia Bintang muncul di depan semua orang Sebelumnya, di bawah naungan kekuatan bintang dari kabut bintang yang mencair Sosok manusia yang samar dan kabur itu tampak agak berwibawa Namun sekarang, wajah dan temperamennya terlihat jelas Yang membuat mereka yang melihatnya diam-diam menggelengkan kepala Dibandingkan dengan kemisteriusan penampilan dan identitasnya Penampilan ini sungguh tidak layak untuk dilihat di atas panggung Jubah Dharma berbintang milik orang ini lebih indah daripada Yang Mulia Bintang dan Yang Mulia Bintang Bahkan ada sedikit kesan kuno di dalamnya Dengan jubah seperti itu, dia seharusnya bermartabat Namun, ketika dipasangkan dengan wajahnya yang sangat menyeramkan dan janggut kambingnya yang lurus Dia memberi orang perasaan bahwa dia tidak terlihat seperti seorang dewa manusia Yang membuat orang bergidik Tentu saja, Daulor Nine Treasures tidak tahu apa yang dirasakan Sang Fan dan yang lainnya Dia sama sekali tidak menganggap mereka serius Dia sudah menjadi kultifator soul formation lebih dari seribu tahun yang lalu Mengapa dia peduli dengan junior seperti mereka? Baik dengan indera ketuhanannya dulu maupun tatapannya sekarang Perhatiannya selalu tertuju pada burung merah kecil Swash Dewa Sembilan Harta Karun tiba-tiba mengayunkan pohon ajaib berbintang di tangannya Debu bintang berhamburan dan suara gemetar Harta Karun Dharma terdengar Tiba-tiba, pohon itu langsung menuju ke satu tempat Kong Feng Orang yang dimaksud oleh formasi Jiwa Daulor Nine Treasures adalah Windfire Peacock Kong Feng Apakah kau ingin aku menemukanmu? Merah kecil Kau bisa bersembunyi dari orang-orang tak berguna ini Tapi apakah kau pikir kau bisa bersembunyi dariku? Sutuntian dan yang lainnya pucat pasi saat mendengar kata-kata Sampah Ekspresi mereka dipenuhi dengan kebencian dan dendam Dalam pertarungan satu lawan satu, mereka bukanlah tandingan Daulor Nine Treasures Bahkan jika mereka menyerang bersama, itu tetap akan sulit Namun, apapun yang terjadi, mereka tetaplah penguasa suatu wilayah Selama ratusan tahun, tidak ada yang berani meremehkan mereka seperti ini Tanpa disadari, napas semua orang menjadi berat Burung merah kecil apa yang sedang dia bicarakan Zhang Fan juga sedikit mengernyit Kemudian, dia membubarkan diri dan melihat ke arah Kong Feng dan Daulor Nine Treasures Diam-diam curiga Tentu saja, dia tidak mengira Kong Feng adalah merak kecil yang dia bicarakan Tidak ada alasan lain, hanya saja Kong Feng tidak memiliki kualifikasi Meskipun Daulor Nine Treasures terus memanggilnya merak kecil Hanya dengan melihat betapa fokusnya dia, dia tahu bahwa Kong Feng jelas merupakan lawan yang tangguh Apakah orang kedua itu milik Kong Feng, yang mirip dengan yang mulia bintang Semua orang yang hadir memiliki pandangan yang tajam Tak perlu dikatakan, mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama Mendesah Pada saat itu, desahan samar seorang wanita bergema di seluruh pulau bintang terapung Pada awalnya, bagaikan bunga anggrek di lembah yang kosong, tenang dan menggoda Dan langsung menembus ke dasar hati orang-orang Kemudian, keanggunannya tidak berkurang, dan suaranya berangsur-angsur menjadi lebih keras Seperti suara langit yang luas, mengguncang langit, dan bahkan bintang-bintang di atas kepala mereka bergoyang Selain Daulor Nine Treasures yang tampak mengerti, semua orang terkejut Hal ini terutama berlaku untuk Kong Feng Wajahnya yang tampan dan acu-ta'acu awalnya dipenuhi dengan keterkejutan Tetapi kemudian tiba-tiba menjadi suram Ada perasaan aneh yang tak terlukiskan di wajahnya Itu dia, Kong Meng Pada saat itu, Zhang Fan tiba-tiba mendengar Sutuntian dan Long Feng Hai berseru Dengan jelas mengenali orang tersebut Kong Meng Ekspresi Zhang Fan berubah Entah mengapa, saat mendengar nama ini, dia merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan Sebelum dia sempat bertanya, dia melihat suara mendesing tiba-tiba di atas kepala Kong Feng Dan pelangi berwarna-warni muncul Dalam sekejap, pelangi itu keluar dari tubuhnya dan mengembun di langit Berdiri sejajar dengan Daulor Nine Treasures, seolah-olah mereka saling berhadapan Derap langkah Derap langkah Serangkaian suara renyah tiba-tiba meletus dari pelangi Dengan setiap suara renyah, pelangi menyusut sedikit Tetapi tidak menghilang begitu saja Sebaliknya, ia berubah menjadi kemegahan warna-warni dan berkumpul di intinya Dari awal hingga akhir, hanya butuh waktu sesaat Pelangi itu menghilang, hanya menyisakan sehelai bulu, melayang tak menentu Bulu, bulu merak Melihat benda ini, raut wajah Zhang Fan tiba-tiba berubah Yang muncul di depannya adalah bulu merak yang berwarna-warni Burung merak dikatakan memiliki garis keturunan Phoenix dan lahir dari kombinasi Yin dan Yang Ia lahir dengan lima warna, dan setiap warna berhubungan dengan salah satu dari lima elemen Oleh karena itu, bulu merak tampak indah dan berkabut, tetapi disitulah siklus lima elemen dan kekuatan hidup dan mati Di antara semua monster dan burung di dunia, baik di zaman kuno ketika makhluk-makhluk besar mendominasi alam semesta Maupun di zaman modern ketika mereka berjalan di jalan yang berbeda, merak lima elemen merupakan eksistensi yang kuat Belum lagi betapa kuatnya merak lima elemen, hanya bulu merak lima elemen yang mengumpulkan kelima elemen saja hampir mustahil ada Bahkan bulu roh lima elemen merak lima elemen yang kuat secara alami pun terpisah Saat menghadapi musuh, kelima elemen akan bergabung menjadi satu dan menyapu Bulu merak lima elemen ini jelas bukan benda alami Pada saat itu, bulu merak lima elemen bergetar sedikit, dan tiba-tiba, bulu itu dipenuhi cahaya Bulu itu seperti kain kasa berwarna-warni yang menutupi kepala Dalam sekejap, air itu mengalir seperti aliran air jernih di atas batu putih Air itu sangat halus dan lembut, sangat alami dan nyaman Cahaya mengalir dan seorang wanita cantik muncul di hadapan semua orang Seluruh tubuhnya ditutupi kain kasa warna-warni yang ditenun dari bulu buru merak Kepalanya dihiasi mahkota bunga, dan telinganya dihiasi lonceng bulan yang terang Matanya bagaikan riak air musim gugur, dan ada cahaya redup di sekitar matanya Seolah-olah tangan surga telah melukis matanya Ia mengenakan sepatu bot tipis yang terbuat dari sutra Wanita itu menggerakkan kakinya dan melangkah di udara seperti sedang berjalan di atas air Cahaya redup bersinar di sekujur tubuhnya, dan seperti ada buru merak yang menyebarkan bulunya di udara Wanita ini bagaikan peri dari surga, kecantikan yang luar biasa yang tanpa sengaja memasuki dunia fana Tangan putihnya yang halus memegang bulu merak lima warna dengan lembut Dia menggoyangkannya sedikit, seolah-olah dia sedang mengibaskan kipas untuk mengusir panas Dia sangat anggun dan sopan Adik kecil, lama tak berjumpa Apakah kau merindukanku? Aku sangat merindukanmu Suara wanita itu berbeda dari suara langit yang luas sebelumnya Awalnya, suaranya lembut dan lembut, dan sulit untuk menyembunyikan kerinduan dan perhatian yang sebenarnya Adik, saudari Zhang Fan hampir tidak mempercayai apa yang didengarnya Wanita anggun ini sebenarnya adalah saudara perempuan Kong Feng Harus diketahui bahwa ketika wanita ini muncul, cahaya lima warna turun dari langit Ketika bulu merak lima warna bergoyang sedikit, ia terus-menerus menarikki roh langit dan bumi serta kekuatan bintang-bintang Jika Daulor Nine Treasures melambaikan pohon ajaib astralnya, itu akan seperti gelombang pasang Kemanapun cahaya lima warna wanita ini lewat, itu akan sekuat karang Wanita ini, yang mampu menyaingi Daulor Sembilan Harta Karun dan setidaknya merupakan Daulor Formasi Jiwa Benar-benar memiliki hubungan seperti itu dengan Kong Feng Kakak Su Zhang Fan memiringkan kepalanya sedikit dan memanggil dengan suara rendah Su Tuntian tentu saja tidak salah paham Pandangan rumit melintas di matanya saat dia mengirimkan transmisi suara Iblis teratas dalam seribu tahun, Kong Meng Iblis teratas dalam seribu tahun Zhang Fan terkejut dengan nama ini, yang begitu besar hingga dapat membuat orang takut setengah mati Tiba-tiba, dia teringat nama Kong Meng Mengapa kedengarannya begitu familiar? Ketika katak api matahari sembilan mengambil risiko, ia tampaknya berteriak, Meng, Er Tidak heran Su Tuntian berkata bahwa seekor kodok ingin menelan seekor merak Perbedaan antara keduanya sangat besar Saat dia masih asyik dengan pikirannya, Su Tuntian telah menceritakan kepadanya secara singkat tentang kisah Kong Meng Seperti dugaannya, Kong Feng memang memiliki hubungan darah dengan Raja Merakcerah Tidak perlu disebutkan lagi saudara perempuannya, Iblis teratas dalam seribu tahun, Kong Meng Jangan bicara tentang mengapa Raja Merakcerah datang ke sini Sebelum dia pergi, ibu mereka, burung merak betina, hanya tahu cara bertarung Pada saat Raja Merakcerah pergi, Raja Iblis senior dari pulau terpencil besar sudah hamil Raja Merakcerah adalah ahli yang tak tertandingi dari zaman kuno Garis keturunan tokoh seperti itu tidak mudah diwariskan, terutama merak lima elemen Ia terlahir terlalu kuat, jadi sulit untuk mewariskan garis keturunannya Ini adalah keseimbangan hukum dunia Dalam keadaan normal, burung merak betina hanyalah merak angin api biasa Kultifasinya tidak luar biasa, jadi seharusnya sangat sulit baginya untuk melahirkan keturunan Raja Merakcerah Tanpa diduga, burung merak itu sangat kejam Ia bersembunyi di sudut yang tidak diketahui siapapun dan menggunakan metode yang tidak diketahui untuk bertelur dua kali sekaligus Esensinya sendiri habis dan ia mati di tempat Entah Raja Merakcerah sedang sibuk atau tidak menaruh burung merak betina di matanya Dia tampaknya sama sekali tidak tahu tentang masalah itu Dari awal hingga akhir, dia sama sekali tidak mempedulikannya Dari dua telur itu, satu adalah Kong Meng dan lainnya adalah Kong Feng Satu-satunya perbedaan adalah Kong Meng telah keluar dari cangkangnya hampir seribu tahun yang lalu Dia sendirian, berjuang untuk bertahan hidup di lingkungan yang kejam di mana binatang iblis merusak dan manusia memburunya Dia tidak hanya harus bertahan hidup, dia juga harus merawat Kong Feng yang masih berada di dalam telur Bagaimanapun, ibu mereka hanyalah merak angin api biasa Bahkan jika dia menghabiskan seluruh esensi hidupnya, dia tidak akan bisa sepenuhnya menciptakan dua anak Kong Feng memiliki kekurangan sejak lahir Dan jika bukan karena nutrisi yang diberikan Kong Meng secara terus-menerus, dia pasti sudah meninggal sejak lama Perbedaan antara kakak dan adik bukan hanya ini Kong Meng telah lama menunjukkan bakatnya sebagai merak lima elemen Bahkan jika Kong Feng berada di dalam telur, orang-orang dapat melihat bahwa dia hanyalah merak angin api biasa Perbedaan bakat antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi Baru setelah Kong Meng mengungkapkan identitasnya sebagai merak lima elemen Barulah para iblis di alam liar yang agung mengerti Anak kecil yatim dan piatu ini yang tampak melompat dari atas batu, sesungguhnya adalah anak burung merak betina, keturunan dari raja merak cerah Ini adalah iblis pertama dalam seribu tahun, Kong Meng, separuh pertama hidupnya penuh dengan masalah 693 Di masa depan, Kong Meng, yang dikenal sebagai iblis terhebat dalam seribu tahun, menghabiskan separuh hidupnya berjuang untuk bertahan hidup Hanya ketika dia mengungkapkan bakat dan identitasnya sebagai merak lima elemen, segalanya berubah secara dramatis Sebagai keturunan langsung dari sepuluh raja iblis kuno yang agung, bakat dan potensi luar biasa dari lima elemen merak digabungkan Tidak ada yang berani menyinggungnya dengan mudah Sebelum ada yang menentangnya, mereka harus memikirkan ayahnya yang mengguncang dunia, bahkan jika dia tidak pernah muncul Mereka harus memikirkan potensinya yang hampir tak terbatas, bahkan jika dia hanya seekor merak kecil yang tidak berarti Sejak saat itu, kehidupan saudara-saudari itu berangsur-angsur membaik Meskipun alam roh adalah dunianya sendiri, siapakah sepuluh raja iblis kuno yang agung? Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki mata-mata di dunia manusia? Tak lama kemudian, Raja Mahamayuri mengetahui tentang kedua bersaudara itu, tetapi ia tidak berbuat banyak Ia hanya mengirim seseorang untuk menyerahkan metode kultivasi rahasia Itu saja Dengan bakatnya yang tak tertandingi dan metode rahasia unik Raja Mahamayuri, perjalanan Kong Meng berjalan mulus hanya dalam beberapa ratus tahun Ia mencapai tahap transformasi ketujuh, dan bahkan mencapai tahap roh primordial Ia naik ke alam roh Ini adalah iblis terhebat dalam seribu tahun Selama seribu tahun terakhir, dia adalah ahli terhebat di wilayah Laut Pulau Tandus Besar Selama seribu tahun terakhir, dia adalah orang pertama di wilayah Laut Pulau Tandus Besar dan semua wilayah yang diketahui yang mencapai alam transformasi ilahi melalui usahanya sendiri Dia adalah iblis terhebat dalam seribu tahun Ini adalah iblis terhebat dalam seribu tahun Dibandingkan dengan saudari yang begitu mempesona, Kong Feng tidak hanya lahir terlambat beberapa ratus tahun karena cacat bawaan Meskipun bakatnya menonjol di antara merak angin api, dibandingkan dengan merak lima elemen, yang merupakan salah satu burung iblis terbaik sejak zaman kuno, ada perbedaan yang sangat besar Karena bakat bawaannya, ayahnya yang mengguncang dunia, Raja Iblis Kuno, sama sekali tidak memedulikannya Seolah-olah putranya tidak ada sama sekali Akibatnya ia menjadi pribadi yang sombong dan rendah diri hingga sekarang Setelah mendengarkan perkenalan singkat Sutuntian, Zhang Fan menatap wanita cantik di langit dengan ekspresi aneh Wanita ini tidak terlalu tua Paling banter, dia hanya setengah generasi lebih tua dari Sutuntian dan yang lainnya Tidak heran jika Thoth begitu terobsesi padanya dan merasa malu dengan inferioritasnya sendiri Bahkan sebagai Master Taois Naschen Sol, Thoth tidak layak untuk orang seperti itu Selain itu, kesenjangan antara kultivasi dan status mereka hanya akan melebar seiring berjalannya waktu Pada akhirnya, tidak ada harapan bagi mereka untuk bersama Katak itu ingin bertaruh setelah memasuki gerbang kehidupan dan kematian, tetapi ia tidak beruntung Ia tidak hanya tidak menang, tetapi juga kehilangan segalanya Saat memikirkan itu, Zhang Fan tiba-tiba teringat sesuatu Dia mengalihkan pandangannya dan melihat bulu merak lima warna di tangan Kong Meng dan pohon ajaib bintang yang dipercayakan Dao Lord Sembilan Harta Karun kepadanya Nah, tidak perlu mencari lagi Seperti yang kau duga, mereka menggunakan dua harta karun ini untuk sampai ke sini Pendeta Tau Kujelas lebih tahu tentang hal-hal ini daripada Zhang Fan dan berkata, kedua harta ini sama-sama mengandung keberuntungan Bulu merak itu disegel dengan teknik rahasia dari lima elemen Itu pasti hasil karya Raja Roda Merak cerah Aku tidak tahu dari mana dia memperoleh keberuntungan itu Takdir sembilan surga bahkan lebih aneh lagi Tampaknya mengandung keberuntungan besar dan aura jahat yang besar Itu bukan barang biasa Keduanya menyembunyikan Dewa Dewi baru mereka di dalam dua harta karun itu Selain formasi langit berbintang di awal, yang tidak mungkin dilewati Dan hanya bisa dilewati dengan emas langit berbintang Mereka bersembunyi di dalam dua harta karun itu Dan menggunakan ki mereka untuk menipu kesadaran yang tersisa di alam langit berbintang Mendengar ini, Zhang Fan tiba-tiba tersadar Ini adalah pertama kalinya dia memahami bahwa keberuntungan memiliki kegunaan lain Jika suatu hari, dia dapat memahami beberapa kegunaan keberuntungan Dengan keberuntungannya yang besar, itu mungkin merupakan kemampuan yang hebat Baiklah, jangan pikirkan ini Pikirkan cara untuk melewati situasi saat ini Setelah diingatkan sebentar, pendetaku tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum Gadis ini benar-benar berbakat Nah, jika kita menjadi musuh nanti Meskipun kekuatan gadis ini kurang dari setengah Kita tidak boleh meremehkannya Jika kita benar-benar tidak bisa Ayo lari Sang Tao Isku mendesah dan berkata Zhang Fan tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun saat mendengar kata-kata Yang tampaknya sangat mengecewakan itu Sebaliknya, dia melirik kedua Daolord di tahap pembentukan jiwa yang saling berhadapan di udara Ekspresinya tetap tidak berubah saat dia diam-diam mengirimkan transmisi suara dengan indera ilahinya Elder Ku, apa yang terjadi dengan mereka Daolord di tahap transformasi ilahi terlalu jauh darinya Bahkan jika dia kembali ke Provinsi Qin di masa depan Dan berpartisipasi dalam pertempuran yang mengguncang bumi itu Dia tidak akan memiliki kontak dengan Daolord ini untuk waktu yang lama Ini adalah pertama kalinya, dan itu akan menjadi satu-satunya waktu untuk waktu yang lama Paling banyak setengah dari kekuatan mereka Faktanya, kurang dari setengahnya Pendeta Tao Ku juga menyadari bahwa ada yang salah dengan perkataannya Lagipula, tidak ada cara untuk menghindarinya sekarang Ini bukan masalah apakah Zhang Fan ingin bergerak atau tidak Tetapi apakah dia bisa melepaskannya dan apakah pihak lain bersedia melepaskannya Dia merenung sejenak dan melanjutkan Keduanya telah turun dengan semua roh primordial mereka Kekuatan paling dasar mereka tidak terpengaruh Mendengar ini, hati Zhang Fan tak kuasa menahan rasa getir Bukannya ia tak pernah berhadapan dengan para ahli alam transformasi ilahi Atau bahkan para ahli yang lebih menakutkan Baik itu Chang Feng, Raja Serigala Bijaksana Atau Dewa Iblis Berlengan Delapan Salah satu dari mereka dapat membunuh dua orang di depannya Seperti semut yang sedang menghancurkan Namun, para ahli tak tertandingi yang pernah berhadapan dengannya ini Tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya Tetapi dua orang di depannya sangat berbeda Bagi seekor tikus, ia lebih suka menghadapi harimau yang sedang tidur Daripada menghadapi kucing yang sedang bertarung habis-habisan Sayangnya, Zhang Fan saat ini menunjukkan tanda-tanda akan menjadi tikus itu Nak, jangan terlalu khawatir Meskipun semua roh primordial mereka telah turun Kekuatan terkuat mereka tidak dapat mengikuti mereka Apa kekuatan terkuat mereka? Zhang Fan tidak perlu bertanya Pendeta tahu ku melanjutkan Roh primordial mereka tidak dapat melewati batasan kedua alam Hanya roh primordial mereka yang telah turun Dengan kata lain, mereka tidak dapat menggunakan mantra tahap transformasi ilahi Atau bahkan harta sihir yang biasa mereka gunakan Mendengar ini, Zhang Fan perlahan menjadi tenang Seperti yang dikatakan Kuda Ois, Kong Meng dan Daulor Nine Tracer Muncul karena bulu, sembilan bintang surgawi, dan biduk besar Semua yang muncul di hadapannya sekarang Hanyalah manifestasi dari roh primordial mereka Namun, kultivasinya tidak cukup tinggi untuk melihat melalui mereka Kata-kata Kuda Ois kurang lebih menenangkan Bagaimanapun, tidak peduli seberapa lemah mereka Penguasa tahap transformasi ilahi tetaplah penguasa tahap transformasi ilahi Mereka tidak dapat dikalahkan oleh master jiwa baru lahir yang setengah matang seperti Zhang Fan Untungnya, dia tidak perlu berhadapan langsung dengan keduanya Lawan utama mereka adalah satu sama lain Merak kecil, apa yang kau lakukan di sini alih-alih menjadi Putri, di dunia atas Apakah kamu kesini untuk menemui saudaramu yang tidak berguna itu? Penguasa Dao Nine Treasure sesuai dengan penampilannya yang menyeramkan Dia tidak mengatakan hal yang baik saat membuka mulutnya Terutama saat dia menekankan kata Putri Itu aneh dan sangat sarkastis Dari sini saja, Zhang Fan dan yang lainnya Yang tidak tahu apa-apa tentang alam roh Tahu bahwa Kong Meng, monster terhebat dalam seribu tahun Tidak mempunyai status yang sangat tinggi di alam roh Terutama di hadapan ayahnya, Raja Roda Merak Huff Kong Meng mendengus Ekspresinya selalu tenang Hanya ketika penguasa Dao Sembilan Harta Karun menyebut Kong Feng Ekspresinya sedikit berubah Kemudian, dia kembali normal dan berkata dengan acuh tak acuh Kong Meng datang ke dunia bawah kali ini untuk mengambil harta karun ini Demi kemajuan saudaraku Sembilan Harta Karun Jangan hentikan aku Atau aku tidak akan menunjukkan belas kasihan Bahkan ketika dia mengucapkan kata-kata kasar seperti Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan Ekspresinya tetap acuh tak acuh Ada sedikit kesombongan dalam ketidakpeduliannya Seolah-olah bersedia berbicara dengannya adalah amal yang besar Huff, tidak menunjukkan belas kasihan Hanya kamu Penguasa Dao Sembilan Harta Karun tertawa alih-alih marah Apakah kau benar-benar mengira kau adalah Putri Raja Roda Merak? Jika kamu adalah Putri Raja Kebijaksanaan Kong Tianyi, aku tidak akan berani menyinggungmu Tapi kamu ini apa? Kau hanya seorang bajingan Begitu kata, bajingan, keluar Wajah cantik Kong Meng akhirnya berubah pucat Penguasa Dao Nine Treasures tidak berniat untuk berhenti Ia melanjutkan, saat itu, Raja Roda Merak mengirim lima inkarnasi ke dunia bawah Untuk menguji alam langit berbintang dan terluka parah Kemudian, ia menyembuhkan diri dengan Ibu Jalangmu melalui kultifasi ganda Begitulah caramu dilahirkan Orang lain mungkin tidak tahu ini, tapi saya mengetahuinya dengan sangat baik Memang, bagaimana mungkin dia tidak tahu Orang ini bahkan hampir terbunuh karena mengganggu bisnis Raja Roda Merak Tidak heran wajah penguasa Dao Sembilan Harta Karun berkedut tanpa sadar saat ini Ekspresinya menjadi lebih garang, dan kata-katanya menjadi lebih kasar Lima inkarnasi Raja Roda Merak menjelajahi dunia dan menyebarkan banyak hal Apakah kau benar-benar mengira kau adalah Putri Merak? Kau hanya bajingan antara inkarnasi dan binatang iblis di dunia fana Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak Tidak ada ampun Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah bersama saudaramu yang tidak berguna itu Aku tidak akan menaruh dendam padamu Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam nanti Ayahmu, Raja Iblis, tidak akan berperang untuk bajingan sepertimu Penguasa Dao Sembilan Harta Karun masih tertawa terbahak-bahak Pada saat yang sama, suara Tawisku bergema di benak Zhang Fan Raja Roda Merak mengandalkan bulu lima elemen bawaannya untuk mencapai pembentukan jiwa Setelah itu, ia menggunakannya untuk memadatkan lima inkarnasi Bahkan yang terlemah pun setidaknya berada di tahap tengah pembentukan jiwa Ia sungguh luar biasa Jadi begitu Zhang Fan mengangguk tanda mengerti Pada saat yang sama, situasi di langit telah mencapai klimaksnya Penguasa Dao Sembilan Harta Karun, kau telah menghinaku terlalu banyak Hari ini, kau yang mati, atau aku? Ekspresi Kong Meng akhirnya berubah Seolah-olah penguasa Dao Sembilan Harta Karun telah menusuk titik sakitnya Di tengah kalimatnya, dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan cahaya lima warna meletus dari bulu meraknya Pada saat itu, Zhang Fan merasakan penglihatannya kabur Cahaya bintang yang tak terbatas memenuhi seluruh dunia dalam sekejap Dao Lord Nine Treasures benar-benar menyerang tanpa suara 694 Cahaya bintang itu cemerlang, bagaikan gelombang dahsyat yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan Dalam sekejap, ia menyapu dan memenuhi seluruh dunia Sumber cahaya bintang itu adalah Dao Lord Sembilan Harta Karun yang beberapa saat lalu mengejeknya Dia benar-benar melakukan gerakan itu secara diam-diam dan tanpa peringatan apapun Bagaimanapun, para penonton dapat melihat semuanya dengan jelas Mereka juga tahu bahwa Kong Meng sedang menghadapi tekanan dari serangan yang mengguncang bumi itu Zhang Fan sedikit tertegun, tetapi dia segera kembali sadar dan melihat ke atas Pada saat itu, Dao Lord Nine Treasures melayang di udara di atas langit berbintang Steri magic robenya berkibar kencang tertiup angin, membuatnya tampak seolah-olah bintang-bintang di jubah itu telah hidup dan bergerak menurut lintasan yang misterius dan tak terduga Kebencian dan kekasaran di wajah Dao Lord Nine Treasures telah sepenuhnya lenyap, digantikan oleh keseriusan yang tak berujung Ditambah dengan kekuatannya yang tak terbatas dan cahaya bintang yang menyapu, dia memiliki sikap seorang Grandmaster dan sikap seorang ahli yang tak tertandingi Penampilannya seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda membuat Zhang Fan tercengang pada awalnya, tetapi kemudian dia mengerti Ternyata kata-kata kasar sebelumnya bukan karena Dao Lord Nine Treasures tidak mampu membalas dendam karena hampir mati di masa lalu, jadi dia menargetkan anak-anaknya Itu adalah serangan psikologis untuk secara sengaja memprovokasi kemarahan Kong Meng, menyebabkan dia tidak dapat menghadapinya dengan tenang, sehingga dia dapat memanfaatkan situasi tersebut Semua pikiran dan spekulasi tentang niat Dao Lord Nine Treasures hanya tinggal di benak Zhang Fan sesaat sebelum dia membuangnya dari benaknya Matanya dipenuhi dengan jejak One Rose Star Tree dalam cahaya bintang yang pekat Gelombang badai bintang yang masing-masing lebih tinggi dari sebelumnya hanyalah awal dari serangan pohon bintang ajaib yang dibentuk oleh sembilan bintang surgawi dan jiwa esensi sembilan harta Dao Lord Pertunjukan yang sebenarnya baru terungkap sekarang Ledakan, ledakan, ledakan Suara langit yang terkoyak langsung bergema di bagian langit berbintang ini Seperti guntur dan longsoran salju Banjir kehancuran menutupi langit dan bumi, langsung menenggelamkan Kong Meng Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa aliran deras itu tidak dipenuhi oleh cahaya bintang-bintang Tetapi potongan-potongan harta Dharma yang sekecil debu dan tumbuh bersama angin Lambat laun, harta-harta itu tidak dapat diabaikan Benar sekali, itu adalah harta ajaib Saat pohon bintang itu dilambaikan, bintik-bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya Itu tidak lain adalah asal mula gelar Tauis Daumonark Nine Treasures Harta sihir yang tak terhitung jumlahnya yang diandalkannya untuk menjadi terkenal Pedang, tombak, pedang panjang, dan tombak panjang menunjukkan ketajamannya Kuas, tinta, kertas, dan batu tulis tampak elegan namun garang Suara lonceng emas mengguncang alam semesta Bintang-bintang lahir dan hancur, berubah menjadi tarian kehancuran liar yang memusnahkan segalanya Sikap anggun Kong Meng bagaikan pohon willow yang tertiup angin, kecantikan yang bisa musnah kapan saja Seluruh proses, dari saat Dao Lord Nine Treasures bergerak tanpa peringatan apapun Hingga adegan yang tampaknya menentukan hasilnya dengan satu pukulan ini, terjadi dalam sekejap mata Hidup dan mati diputuskan dalam sekejap mata, dan kemenangan dan kekalahan diputuskan dalam sekejap mata Dao Lord Nine Treasures pertama-tama melancarkan serangan verbal, lalu mengejutkannya dan menang Para penonton, entah itu Zhang Fan, yang sama sekali tidak mengerti Kong Meng, atau Sutuntian dan yang lainnya yang berteman dengannya, atau Kong Feng, semuanya mengubah ekspresi mereka pada saat yang sama Jika bukan karena gelar sial, iblis pertama dalam seribu tahun, tidak seorang pun akan mengira bahwa dia dapat bertahan dari kekuatan yang begitu mengerikan Hahaha Pada saat inilah tawa kecil tiba-tiba bergema dari dalam aliran harta karun ajaib yang merusak Tawa itu santai, riang, dan penuh dengan kelicikan dan ejekan Seolah-olah seorang wanita muda tertawa begitu keras hingga dia gemetar seperti bunga Kong Meng Wajah Zhang Fan dan yang lainnya berseri-seri Suara Kong Meng benar-benar berbeda dari sebelumnya, tetapi itu memang suaranya Tawa seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang hampir putus asa Ekspresi Dao Lord Nine Treasures langsung menjadi gelap Tangan yang memegang pohon bintang itu tiba-tiba mengencang seolah-olah dia akan menghancurkannya Oh tidak, kita terjebak Angsa liar telah dipatuk hingga buta oleh angsa liar Itulah yang dipikirkan Dao Lord Nine Treasures saat itu Sayangnya, dia adalah anak panah yang telah meninggalkan busurnya Dia tidak bisa lagi mengubahnya Kegembiraan dan kekhawatiran langsung terpancar satu sama lain Bukan karena Zhang Fan dan yang lainnya terpesona oleh keanggunan Kong Meng yang tiada taraf dan mengharapkan kemenangannya Hanya saja ketika dua harimau bertarung, mereka, kawanan serigala, memiliki kesempatan, atau setidaknya kesempatan untuk bertahan hidup Jika hanya ada satu harimau, serigala kecil tidak punya pilihan selain menyerah Ternyata, orang yang tertawa terakhir adalah orang yang paling banyak tertawanya Bersamaan dengan Tawa Kong Meng, aliran deras yang hampir menenggelamkannya tiba-tiba membeku Seolah-olah telah diblokir oleh karang yang telah ada sejak zaman kuno Ia tidak dapat lagi bergerak maju Pada saat yang sama, cahaya lima warna melayang di udara Seolah-olah seekor burung merak telah mengembangkan ekornya Sosok Kong Meng bergoyang seperti pohon wilau yang lemah tertiup angin Tetapi itu menunjukkan keuletan pohon pinus Seolah-olah tidak peduli seberapa kuat angin itu, itu tidak dapat menghentikan keuletannya Di langit, wajah Kong Meng yang sangat cantik masih menyunggingkan senyum tipis Sepasang mata indah yang dapat membuat orang terhanyut di dalamnya tersembunyi di balik kelopak matanya yang bergetar lembut Rambutnya yang indah berkibar-kibar seperti ribuan helai pohon wilau yang lemah Atau seperti peri di awan, menari seperti pita sutra Dalam kecantikan yang memukau yang melengkapi namanya Ia merentangkan kedua lengannya lebar-lebar seolah ingin memeluk kehampaan Lehernya yang seputih salju tegak seperti angsa, sangat bangga dan sangat cantik Seolah-olah ia dilahirkan untuk menjadi peri yang dikagumi orang Ia tiba-tiba memperlihatkan pesonanya yang tiada taraf Awan warna-warni berhamburan dengan muda, kaca muda pecah, bunga popi beracun, dan warna-warni berakibat fatal Semua hal di dunia ini indah, tetapi semuanya itu membuat surga iri dan tidak dapat bertahan lama, atau semuanya beracun Di tengah keindahannya yang tak tertandingi, ada teror yang merusak Setan pertama dalam seribu tahun, Kong Meng, tidak diragukan lagi adalah yang terakhir Serangkaian suara renyah tanpa suara membelah bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya Dan cahaya spiritual lima warna tiba-tiba muncul di belakang Kong Meng Seolah-olah seekor merak tiba-tiba melebarkan ekornya, keindahannya tak berujung Lima bulu spiritual elemental, kekuatan ilahi bawaan merak lima elemen Begitu cahaya spiritual lima warna muncul, Zhang Fan tidak bisa tidak merasa segar Dan cahaya di matanya tampak menjadi nyata Di bawah tatapannya, lima bulu merak ilusi dalam cahaya spiritual lima warna tiba-tiba melambai Seolah-olah hendak membelah seluruh dunia menjadi beberapa bagian Membekukan Seperti suara surgawi yang gegap gempita, diiringi teriakan Kong Meng Pelangi lima warna berkumpul menjadi sebuah aliran deras dan bertabrakan Dengan gelombang cahaya bintang dan harta Dharma yang tak terhitung jumlahnya di depannya Ledakan Suara ledakan itu menggetarkan bumi, seolah-olah dua gelombang raksasa bertabrakan langsung dan pecah menjadi kristal Di bawah serangan ini, Zhang Fan dan para pengamat lainnya melihat ratusan sinar cahaya Seperti ikan yang berenang saat gempa bumi, satu demi satu, melompat keluar dari semburan air yang merusak dan melayang di udara Tidak, mereka membeku di udara Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti apa yang dimaksud Kong Meng dengan membeku Tak perlu dikatakan lagi, ratusan harta Dharma yang muncul tentu saja merupakan spesialisasi dari Daulor Nine Treasures Harta bintang ilusi yang terbungkus dalam aliran deras yang merusak Pada saat ini, ratusan harta Dharma itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri Tiba-tiba terbagi menjadi lima bagian yang berbeda Hanya selusin atau lebih yang tidak memasuki lima bagian, dan langsung bergegas menuju Kong Meng di udara Jika ratusan harta Dharma dan gelombang cahaya bintang tidak dapat dihentikan Maka belasan saat ini bagaikan semut yang mencoba mengguncang pohon, tiba-tiba memancarkan perasaan tragis Kenyataannya cukup tragis Selusin harta Dharma berubah menjadi lebih dari sepuluh sinar cahaya dan tiba-tiba melesat keluar Namun, menghadapi semua ini, Kong Meng bahkan tidak mengerutkan kening Dia bahkan tidak melihat mereka, membiarkan mereka mengenai cahaya spiritual pelindungnya Ledakan Sekitar selusin suara teredam menyatu menjadi satu, seperti gelembung yang pecah Ada saat-saat indah, tetapi segera menjadi sunyi Setelah kehilangan dukungan dari banyak orang, harta Dharma yang hanya berupa cahaya bintang ilusi itu Bahkan gagal menembus cahaya spiritual pelindung Kong Meng Mereka berubah menjadi debu dan kembali menjadi debu, menyebar kesekeliling sebagai kekuatan bintang Jika dia masih di dunia roh, dia tidak akan pernah berani menerima harta Dharma yang diandalkan Dao Lord Nine Treasures untuk membuat namanya terkenal Namun, dia tidak perlu menganggapnya serius sama sekali sekarang Memang, Kong Meng sama sekali tidak menanggapi serangan gerimis ini dengan serius Ia tersenyum manis dan menoleh ke belakang dengan mata indahnya Terima kasih telah mengantarku pergi, Dao Lord Nine Treasures Kita akan bertemu lagi Tindakan Kong Meng pada dasarnya terjadi pada saat harta Dharma bintang runtuh Pada saat Dao Lord Nine Treasures bereaksi dan ingin melakukan sesuatu, semuanya sudah terlambat Lagipula, dia telah melancarkan serangan diam-diam dengan kekuatan penuhnya Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi bagaimana dia bisa menghadapinya Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Kong Meng bergerak Seperti yang dikatakan Kong Meng, serangan berkekuatan penuh Dao Lord Nine Treasures benar-benar membuatnya terlempar Ledakan Terjadi ledakan, bukan Kong Meng yang menyerang, tetapi dia mundur pada saat yang tepat Bulu merak yang sebelumnya telah menghentikan pasang surut bintang muncul di tangannya Dia mengayunkannya seperti kepang ekor kuda, lalu menariknya kembali dan meletakkannya di depan dadanya yang mengjulang tinggi Turun Dibandingkan dengan cahaya spiritual lima warna yang digunakan Kong Meng untuk membekukan ratusan harta Dharma Dao Lord Nine Treasures Dengan kekuatan penuhnya sebelumnya, kemegahan yang cemerlang muncul Kelima buluroh itu bening namun kabur, memancarkan perasaan mendalam yang tak terlukiskan Pada saat itu, waktu seakan mundur di bawah kemampuan ilahi ini Zhang Fan dan yang lainnya menyaksikan tanpa daya saat lima buluroh berputar di depan Kong Meng Mereka seperti roda terang yang menerangi sembilan provinsi, tetapi mereka tidak bisa bergerak sama sekali Setelah entah berapa lama, seolah-olah waktu telah menebusnya Terdengar suara mendesing, seolah-olah angin surgawi bertiup lewat Di bawah cahaya roda yang terang, semua harta Dharma yang telah dibekukan tampaknya kehilangan semua dukungan Mereka jatuh tak berdaya ke tanah seperti hujan Nak, lihat baik-baik, ini adalah kemampuan ilahi bawaan Raja Roda Merak, Roda Nirvana Bahkan suara kutau terdengar bercampur antara kesungguhan dan kegembiraan Seolah-olah dia khawatir dengan situasi saat ini, tetapi juga bersuka cita karena dapat melihat kemampuan luar biasa Yang telah mengguncang dunia di zaman kuno Roda Nirvana, kemampuan ilahi penjatuhan harta karun Melihat semua ini, wajah Zhang Fan tidak khawatir, tetapi senang Dia menghela napas panjang Pada saat yang sama, Kong Meng mencabut bulu merak yang menghalangi di depan dadanya Memperlihatkan beberapa bulu yang redup Bulu itu kebetulan menangkap dampak dari gelombang bintang yang telah kehilangan harta Dharma intinya Seluruh tubuhnya terbang mundur, langsung ke panggung yang tinggi Pada saat yang sama, dia tidak lupa meraih sesuatu dengan tangannya Seolah-olah ada benang tak terlihat yang menarik Kong Feng ke udara Dia ingin Di tengah tawanya yang menawan, telapak tangan putih salju Kong Meng mencengkram udara Menutupi panggung tinggi dan kuali perunggu yang kacau 695 Hehehe, terima kasih, Dao Lord Nine Treasures, karena telah mengantarku pergi Di tengah tawa, sebuah tangan ramping seputih salju tiba-tiba terulur di bawah cahaya warna-warni yang cemerlang Tangan itu meraih udara dan menutupi kabut yang kacau di panggung tinggi Kuali perunggu Dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah drastis Jelas apa yang direncanakan Kong Meng Dia tidak berniat bertarung sampai mati dengan Dao Lord Nine Treasures, yang juga seorang Dao Lord di tahap Soul Formation Dia jelas mencoba menggunakan trik Itu tidak semudah itu, namun Dao Lord Nine Treasures telah menyerahkan dirinya padanya Dilihat dari perilakunya saat ini, Kong Meng tidak sesombong dan sekasar yang dia tunjukkan sebelumnya Kemungkinan besar, dia hanya ikut-ikutan Orang yang benar-benar dirugikan adalah Dao Lord Nine Treasures, yang telah merencanakan selama ini Iblis terkuat dalam seribu tahun jelas telah memanfaatkan celah sesaat ini untuk membawa pergi Kuali Perunggu dan Kong Feng Meskipun mereka berada di alam langit berbintang dan tidak punya tujuan Dia tetaplah seorang ahli yang tak tertandingi Seorang penguasa Dao dari tahap pembentukan jiwa, dan telah datang dengan persiapan yang matang Siapa yang tahu metode apa yang harus dia gunakan untuk melarikan diri? Kilauan warna-warni di telapak tangan Kong Meng bagaikan pita sutra, melilit erat kuali perunggu dan melilit kabut yang kacau Tiba-tiba, dia mengangkatnya Tindakan ini tampaknya memengaruhi hati semua orang Hampir pada saat yang sama, semua orang merasakan jantung mereka menegang Seolah-olah mereka tiba-tiba dicengkram oleh sebuah tangan dan diremas Di antara semua orang yang hadir, Dao Lord Nine Treasures adalah yang paling kesal Setelah bersekongkol sekian lama, dia malah diperalat oleh seorang gadis Orang bisa membayangkan betapa kesalnya dia Walaupun sekarang tampaknya hal itu tidak ada gunanya Dia masih menggenggam erat pohon ajaib berbintang di tangannya dan tiba-tiba mengaktifkan kabut bintang Di atas kepalanya, sembilan bintang surgawi dan bintang biduk tampak seperti ilusi dan halus Seolah-olah mereka dapat muncul kapan saja dan berubah menjadi serangan yang mengguncang surga Cahaya bintang yang redup itu memiliki kemegahan sembilan bintang surgawi di bawah pulau ular melingkar di masa lalu Pada saat ini juga wajah Dao Lord Nine Treasures awalnya dipenuhi rasa malu, dendam, dan depresi Kemudian, matanya tiba-tiba berbinar, dan semua depresinya menghilang Dia berubah menjadi tawa liar Hahaha Tawa liar Dao Lord Nine Treasures masih bergema Zhang Fan dan yang lainnya yang tadinya menahan sakit akhirnya kembali ke perut mereka Pada saat itu, apa sebenarnya yang menyebabkan hal ini? Untuk melakukan ini, ia harus memutar waktu kembali ke beberapa saat yang lalu Yang paling Yang paling Kong Meng pertama-tama menggunakan cahaya spiritual lima warnanya sebagai pita sutra Lalu menggunakan tangan putih rampingnya untuk meraih harta karun itu sendiri Suara ledakan menggema terus-menerus, diselingi dengan suara aneh yang terdengar seperti porselen pecah dan pecah Suara ini bukan berasal dari kabut kacau yang melindungi kuali perunggu yang runtuh di bawah tangan Kong Meng Sebaliknya, itu adalah untayan cahaya lima warna yang tiba-tiba pecah Kemudian, telapak tangan Kong Meng, yang berisi kekuatan tak terbatas, tiba-tiba terpental kembali, tidak dapat menahan sama sekali Ada juga energi spiritual kacau yang menyebar di telapak tangannya Dalam sekejap, wajah Kong Meng yang sudah pucat menjadi lebih pucat, seolah-olah tiba-tiba kehilangan semua warna Huff Sambil mengerang pelan, Kong Meng berputar di udara bersama Kong Feng Pakaiannya yang berwarna-warni berkibar tertiup angin saat ia mendarat di tanah Pada saat itu, dia sedikit terhuyung, tetapi itu tidak luput dari pandangan semua orang Namun, setelah pertunjukan sebelumnya, tidak ada yang berani percaya bahwa Kong Meng terluka Penampilan asli wanita ini mungkin belum terungkap Bahkan Daulor Nine Threshers tidak bertindak gegabuh dan tidak berniat memanfaatkan situasi Tatapan semua orang kemudian beralih dari Kong Meng ke kuali perunggu di panggung tinggi Pada saat itu, selain semangat yang tak berubah, ada juga kewaspadaan dan keterkejutan yang tak terlukiskan Mereka tidak punya pilihan lain selain melakukannya Bahkan Daulor Nine Threshers pun tidak terkecuali Jelaslah bahwa Kong Meng telah mengerahkan seluruh tenaganya saat ia meraih kuali sebelum ia pergi Bagaimanapun, mustahil baginya untuk tidak mengerahkan seluruh tenaganya Apa hasilnya? Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri Dari awal hingga akhir, Chaos Mist hanya bergetar dan berfluktuasi Itu saja, namun, ia menghancurkan Five Colored Spirit Light Threats menjadi debu Dan menahan cengkeraman penuh dari Soul Formation Daulor seperti Kong Meng tanpa bergerak sama sekali Bahkan, ia dapat melakukan serangan balik dengan Chaos Spirit Ki Kekuatan ilahi semacam ini jauh melampaui harapan semua orang Hanya Zhang Fan yang tidak menunjukkan ekspresi terkejut Sebaliknya, ekspresi, seperti yang diharapkan, melintas di matanya yang tidak diperhatikan oleh siapapun Menggabungkan apa yang telah ditemukannya sebelumnya dan kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh kakek buyutnya Zhang Lai, jelaslah bahwa ketiga kuali perunggu itu saling berhubungan erat Ketika mereka bertemu di panggung alam langit berbintang, mereka memunculkan pemandangan yang paling mempesona Dalam keadaan demikian, saat ia tiba di pulau langit berbintang terapung dan melihat kabut kekacauan di luar kuali perunggu Dia mendapat sebuah ide Sekarang, tampaknya itulah yang diharapkannya Lalu kenapa jika kamu adalah penguasa daul pembentukan jiwa Jalan menuju kemenangan tidak pernah tentang kekuatan absolut Bahkan jika kalian adalah penguasa daul pembentukan jiwa, kalian secara alami lebih rendah dariku Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, tetapi hatinya tenang Tiba-tiba, dia melihat gelombang mengamuk yang diaduk oleh dua penguasa daul dari alam transformasi ilahi berangsur-angsur tenang dan menjadi tenang kembali Hanya tangan kanannya yang sedikit terentang, dan ada cahaya spiritual lima warna murni yang berkedip di antara jari-jarinya Cahaya itu berkedip dan menghilang, tidak menarik perhatian siapapun Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya Mata semua orang terfokus pada iblis nomor satu dalam seribu tahun yang telah mendarat di tanah seperti awan berwarna-warni Hahaha, merak kecil, oh merak kecil, kau terlalu pintar dalam perhitunganmu Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa harta karun takdir ini tidak akan semudah itu diperoleh Jika semudah itu, mengapa ayahmu, yang telah memanfaatkanmu, harus menderita kerugian sebesar itu Daul Lord Nine Treasures tertawa terbahak-bahak, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak Pohon bintang yang mengagumkan dan biduk besar membentuk langit berbintang Hehehe, Daul Lord Nine Treasures, jangan terlalu cepat merayakannya Kong Meng bertekad untuk mendapatkan harta karun takdir ini Tidak seorang pun dapat mengambil kemajuan saudaraku dariku Kong Meng tersenyum, meskipun kata-katanya tegas, dia tetap tersenyum manis seperti bunga yang sedang mekar Membuat mata semua orang terpesona Itulah sifat asli iblis nomor satu dalam seribu tahun Dari sudut pandang manapun, dia tampak seperti meniru kakaknya Bertekad untuk mendapatkannya, dengan bulu roda cerah itu di tangan Anda Berapa banyak kekuatan suci yang bisa disegel raja roda cerah ke dalamnya Bisakah Anda menggunakan roda nirvana dua kali lagi Benar-benar lelucon Daul Lord Nine Treasures melirik bulu merak lima warna yang bergoyang bagaikan kipas bulu lalu mendengus Seperti yang telah dikatakannya, Kong Meng tidak akan mampu mengeksekusi roda nirvana lebih dari beberapa kali Dan itu jelas terlihat dari bulunya yang sudah jelas meredup Lagi pula, merak kecil, jangan bilang kau pikir hanya kau yang punya trik Karena saya di sini atas perintah, bagaimana mungkin saya tidak siap Saat dia berbicara, tiba-tiba muncul cahaya putih terang di tangannya Cahaya itu seperti pedang di langit yang dapat membelah langit dan bumi Cahaya pedang di jari telunjuk kanan Daul Lord Nine Treasures berdenyut Dalam cahaya putih terang itu, ada ketajaman tak berujung yang mirip dengan pedang ki milik Sang Fan Itu juga mengandung niat tak terbatas untuk memusnahkan dan menyakiti nirvana Meskipun itu hanya cahaya pedang, itu memberi orang perasaan bahwa mereka lebih baik mati Sekte pedang hati keheningan pahit Ini adalah pedang hati keheningan pahit Sembilan harta karun ini adalah bawahan angin abadi eksentrik Begitu pedang ki putih cemerlang muncul, pendeta ku berteriak kaget Sang Fan mengerutkan kening Meskipun dia tahu pasti ada seseorang di balik Daul Lord Nine Treasures Dia tidak menyangka bahwa orang itu adalah kenalan lama, ini Merak kecil, lelaki tuamu yang hebat itu Bahkan jati dirinya dan kelima klonnya, ditahan oleh penguasa pedang hati Mereka tidak dapat bergerak melawan satu sama lain, itulah sebabnya kami para junior memiliki kesempatan untuk bersinar, hahaha Daul Lord Nine Treasures melayang di udara dengan pedang hati di satu tangan dan pohon ajaib di tangan lainnya Cahaya bintang bersaing dengan cahaya pedang dan aura yang kuat melonjak ke langit Sang Fan dan yang lainnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia menyebut mereka junior Bagaimana mungkin mereka, penggarap jiwa baru lahir, menerima hal itu ketika dua penguasa daul pembentukan jiwa menyebut diri mereka junior Namun, apa yang diucapkan Daul Lord Sembilan Harta Karun langsung membuat semua orang melupakan masalah sepele seperti itu Merak kecil, aku akan menyingkirkan tikus-tikus ini terlebih dahulu sebelum kita menentukan pemenangnya Bagaimana menurutmu? Dia tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius Tak perlu dikatakan, cara kedua belah pihak untuk menang dengan cepat tidak berhasil Sekarang, mereka khawatir Zhang Fan dan yang lainnya akan memanfaatkan mereka dan ingin membersihkan tempat itu Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang membeku Energi spiritual di sekitar mereka bergetar saat mereka mencoba memikirkan solusi Huff, terserah kamu Kong Meng mendengus dingin dan berkata dengan santai Kemudian, dia menoleh ke Kong Feng dan berkata dengan lembut Adik kecil, tunggu aku di samping Aku pasti akan membantumu maju dan meminta ayah untuk membantumu mencapai alam pembentukan jiwa sehingga kamu dapat hidup selamanya Rangkaian perubahan dan perkataan Kong Meng akhirnya menyadarkan Kong Feng Ia berkata dengan penuh kebencian dan tekat Kakak, aku tidak ingin orang itu membantuku, dan aku tidak ingin kau mengemis padanya untukku Aku tidak menginginkannya saat itu, dan aku pasti tidak akan menginginkannya sekarang Saat dia mengatakan itu, dia mundur dengan ekspresi aneh yang tak terlukiskan Seolah-olah harga dirinya telah tertiup angin dan hujan, dan kenyataan sekejam gunung yang menekannya Adik kecil, kali ini kau harus mendengarkanku Setelah selesai, aku akan meminta maaf padamu Di tengah suara yang sangat lembut itu, Kong Meng melambaikan tangannya dengan anggun Bulu merak di tangannya bersinar terang dan melilit Kong Feng yang menjauh Bulu itu berubah menjadi gelembung lima warna yang menyegel Kong Feng di dalamnya Begitu gelembung lima warna terbentuk, suara dan aura Kong Feng benar-benar menghilang dari belahan dunia ini Orang hanya bisa melihat Kong Feng terus-menerus bertabrakan dan menghantam gelembung tembus pandang itu Tetapi dia tidak dapat melakukan apapun pada gelembung itu Pada saat yang sama, Daolord Sembilan Harta Karun tiba-tiba datang dengan cahaya bintang yang tak berujung, seperti nebula hidup Zhang Fan, Kan, Nak, kamu tidak jahat Daolord Nine Threshers pertama kali memuji, lalu ekspresinya berubah menjadi ganas Kamu memiliki keberanian, pengetahuan, kekuatan, dan keberuntungan Jika bukan karena para petinggi menginginkan hidupmu, orang tua ini akan mengasihanimu Meskipun dia berkata dia merasa kasihan padanya, suaranya menjadi semakin dingin saat dia berbicara Rasa dingin yang tak terlukiskan tampaknya datang dari kedalaman neraka Ledakan Nebula itu musnah, dan langit berbintang berkumpul menjadi telapak air Harta karun ajaib yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi langit berbintang yang luas, dan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi membanjiri dalam sekejap 696 Ledakan Suara ledakan teredam terdengar saat Nebula itu musnah Itu seperti mimpi, ilusi, gelembung, dan bayangan Dalam sekejap mata, Zhang Fan dikelilingi oleh cahaya bintang yang tak terbatas Harta karun ajaib yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bintang, dengan kekuatan untuk menghancurkan surga dan memadamkan bumi Zhang Fan, yang menanggung beban serangan itu, tiba-tiba menjadi tenang Seluruh keberadaannya tampak terbenam dalam arus bawah gletser, jernih dan cemerlang dalam dinginnya Di atas sana, monster tua Chang Feng Orang tua itu benar-benar membenciku Pada saat kritis ini, dia sebenarnya masih punya mood untuk memikirkan hal-hal ini Seolah-olah gelombang cahaya bintang dan bintang-bintang yang merusak hanyalah ilusi Faktanya, saat pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, sebuah lonceng dan medali tiba-tiba muncul di tangan Zhang Fan Dia jelas akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung sampai mati dengan pembangkit tenaga listrik yang telah memanifestasikan roh primordialnya Tepat ketika tampaknya tidak ada cara untuk menghindarinya, dan ia tidak punya pilihan lain, sebuah suara tiba-tiba mencapai telinganya Bertahanlah, anakku Hmm, itu suara Dragon Seaturner Ada delapan orang di sini, termasuk dirinya Di antara tujuh orang lainnya, dialah yang paling lama mengenal Dragon Seaturner, dan sangat kecil kemungkinan mereka berdua memiliki hubungan apapun Saat itu, saat dia masih lemah, Dragon Seaturner tidak mempersulitnya atas harta karun takdir Jelas bahwa dia tidak ada hubungannya dengan alam atas, yang selalu bersembunyi di atas dan memata-matainya seperti mata surgawi Jika dia bisa mendapatkan berita itu saat itu, mustahil bagi orang-orang seperti Sutuntian dan Star Venerable untuk tidak mengetahuinya Meskipun mereka tetap diam dan tidak pernah menjelaskannya, hanya mereka sendiri yang tahu apa yang mereka pikirkan Karena lapisan kekhawatiran ini, jika mereka harus memilih seseorang yang bisa mereka percaya dan dekat Tentu saja bukan seseorang yang berafiliasi dengan Dragon Seaturner Pada saat kritis ini, jika orang lain yang melakukannya, bahkan jika itu adalah Sutuntian, yang tampaknya memiliki hubungan terbaik dengannya Zhang Fan tidak akan mempedulikannya Namun, Dragon Seaturner ini membuat berbagai macam pikiran terlintas di benaknya Tepat saat Dragon Seaturner selesai berbicara, Zhang Fan melihat dua sosok terbang menjauh dari sudut matanya melalui celah cahaya bintang yang menyilaukan Sang pembawa laut naga, menelan surga Keduanya tampak terlalu takut untuk menghindarinya Masing-masing dari mereka berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari jangkauan kemampuan ilahi Dao Lord Nine Treasures dalam sekejap Dengan perhatian Zhang Fan, para petinggi yang menginginkan kepalanya dan harta karun dengan cahaya takdir padanya Dao Lord Nine Treasures tidak membagi perhatiannya untuk mengejarnya 99 persen kekuatan ilahinya terus membanjiri dirinya Menghadapi mereka berdua yang melarikan diri, secerca kegembiraan tampak dialis Zhang Fan Membekukan Bumi, air, angin, api, ciptaan primordial, tekan Pada saat yang krusial, suara lonceng Donghuang bergema di langit dan bumi Pasang surut berbintang itu sama persis seperti beberapa saat yang lalu Ia terhenti karena karang, terhenti karena bendungan Pada suatu saat, lonceng Donghuang muncul di hadapan Zhang Fan Salah satu telapak tangannya menempel pada lonceng itu Dari lengan bawahnya hingga ke tengah telapak tangannya, api kemasan menyala terang dan membumbung tinggi Seolah-olah matahari telah meletus dalam kemarahan, api kemasan itu membakar langit dan bumi Adegan ini mirip dengan apa yang dilakukan Kong Meng dengan bulu merak yang disempurnakan oleh Raja Roda Merak cerah secara pribadi Namun, kemampuan ilahi bulu merak itu kurang Bulu itu sama kokoh dan mendominasi seperti gunung, seolah-olah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipatahkan Temperamen seperti itu adalah hasil dari kemampuan ilahi tingkat tinggi dan pengaruh halus dari ketenaran Itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat Meski begitu, Kong Meng dan Dao Lord Nine Treasures berseru pada saat yang sama Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Junior Nas Chen Sol tahap awal seperti Zhang Fan akan memiliki harta Dharma tingkat atas untuk menghadapi mereka secara langsung Pada saat itu, Zhang Fan tidak punya waktu untuk peduli dengan tatapan kagum Kong Meng Dao Lord Nine Treasures begitu marah sehingga dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk serangan susulan Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, harta Dharma cahaya bintang itu menembus udara Namun, sebelum bisa bergerak bahkan sejauh satu kaki, ribuan pikiran melintas di benaknya Kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya sebelum akhirnya dia memutuskan satu Sutuntian dan Longseaturner, dua iblis besar berwujud manusia, bukanlah orang bodoh Pada saat kritis seperti itu, mereka akan memahami prinsip bahwa jika bibir hilang, gigi akan saling bergantung Mereka pasti punya rencana untuk mundur dengan tergesa-gesa Baiklah, coba saya lihat apa yang kamu rencanakan Ayo lakukan Dalam sekejap, Zhang Fan membuat keputusannya Kalimat pertama tampaknya merupakan provokasi terhadap Dao Lord Nine Treasures Tetapi juga merupakan tanggapan terhadap Sutuntian dan Longseaturner Kalimat kedua merupakan tantangan yang terang-terangan Hah! Begitu selesai berbicara, Zhang Fan bahkan tidak melihat ekspresi marah Dao Lord Nine Treasures Dia menenangkan diri dan menempelkan telapak tangannya ke Donghuangbel Dalam sepersekian detik, suara lonceng Donghuang seakan memiliki kehadiran fisik Dalam sekejap, suara itu memenuhi seluruh langit berbintang Bahkan bintang-bintang di langit pun terguncang oleh suara lonceng itu Pada saat yang sama, Sutuntian dan Longseaturner yang mundur Para star venerable dan Celestial Lord yang menyaksikan pertempuran Dan Kong Meng, yang menatap kakaknya dengan ekspresi sedih Semuanya terpengaruh oleh suara itu Meskipun itu hanya akibatnya, lengan baju mereka masih berkibar tertiup angin saat mereka melayang ke sembilan langit Bagus! Raungan Longseaturner mencapai telinga Zhang Fan Kedengarannya agak samar dan terdistorsi, seperti teriakan manusia di tengah longsoran salju Bahkan jika tenggorokannya robek, dia tidak dapat menahan kekuatan langit dan bumi Pada saat kritis ini, Zhang Fan tidak menoleh untuk melihat apa yang terjadi pada Longseaturner Dia hanya memperhatikan Dao Lord Nine Treasures Pada saat itu, dia sepertinya melihat Dao Lord Nine Treasures dan Kong Meng Yang tidak jauh di belakangnya, mengalihkan pandangan mereka dengan terkejut ke tempat Longseaturner dan Sutuntian berada Dia segera mengerti bahwa keputusannya benar Longseaturner dan Kong Meng memiliki motif mereka sendiri untuk melakukan ini Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyimpan medali gagak emas kaisar iblis di tangan kirinya Dia tidak pernah mempercayakan hidupnya pada keinginan orang lain Meskipun dia telah bekerja sama dengan Longseaturner dan Kong Meng Itu tidak berarti dia tidak meninggalkan rencana cadangan Tampaknya dia tidak perlu menggunakannya untuk saat ini Hah! Karena dia sudah terlibat, dia akan menyelesaikannya sampai akhir Melihat Dao Lord Nine Treasures telah mengalihkan perhatiannya ke Longseaturner Zhang Fan tentu saja tidak akan membiarkannya pergi begitu saja Lawanmu adalah aku, dasar orang tua bodoh Zhang Fan meraung Telapak tangannya tiba-tiba meninggalkan lonceng Dong Huang dan menggunakannya sebagai bantalan Melemparkannya tinggi ke langit Gelombang suara menjalar turun dari atas, meliputi seluruh area Kemudian, dia menarik telapak tangannya dan mengayunkan seluruh lengan bajunya Dalam sekejap, cahaya bintang memenuhi langit saat dia bergerak Seolah-olah matahari telah terbenam dan bulan telah bersembunyi Hanya menyisakan bintang-bintang yang menyilaukan yang menerangi sembilan provinsi Sumber cahaya bintang itu tidak lain adalah 365 labu giok hijau siklik yang terbang keluar dari lengan bajunya Labu-labu ini berenang melalui langit berbintang Mengatur diri mereka menurut lintasan yang tak terlihat Seolah-olah digerakkan oleh tangan tak terlihat Kali ini, Zhang Fan tidak membiarkan mereka membentuk labu giok hijau besar yang membentang di langit dan bumi Sebaliknya, ia membentuk segel dengan jari-jarinya dan menunjuknya Ledakan, 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 ledakan Jari Zhang Fan seakan-akan telah mendarat di titik terlemah di dunia Dalam sekejap, serangkaian ledakan terdengar Seolah-olah seluruh langit penuh dengan lubang Tentu saja, bukan dunianya yang penuh dengan lubang Tetapi labu giok hijau siklik Meledak Perlu diketahui bahwa labu giok hijau ini telah menyerap sejumlah besar kekuatan bintang Saat pertama kali memasuki alam langit berbintang Sekaranglah saatnya bagi mereka untuk ikut bermain Pada saat kritis ini, Zhang Fan tentu saja tidak akan pelit dengan benda-benda ini Dia melepaskannya dengan metode pelepasan lambat Bagaimanapun, dia memiliki labu giok hijau sebanyak yang dia inginkan Dia bisa saja memurnikan lebih banyak lagi di masa mendatang Mengesampingkan omong kosong itu, langit yang dipenuhi labu giok hijau meledak Kekuatan bintang yang padat seperti cairan menyebar ke seluruh langit dalam sekejap Secara spontan membentuk nebula tebal yang menekan ke bawah dengan gemilang Kekuatan bintang pulau bintang terapung awalnya sangat padat Dao Lord Jiubao juga telah memobilisasi kekuatan bintang-bintang Seketika, ia kehilangan kendali atas kekuatan bintang tak terbatas yang menyelimuti dan menelannya Menghadapi kekuatan eksternal yang tiba-tiba ini, ekspresi Dao Lord Jiubao akhirnya berubah serius Dia buru-buru mengalihkan pandangannya dari Dragon Saturner dan memfokuskannya pada Zhang Fan, seorang junior yang tidak terlalu dia perhatikan Namun, semuanya sudah terlambat Pada saat ini, nebula besar yang membentang di langit telah terbentuk Dengan ukuran dan kepadatannya, nebula itu tampaknya telah menjadi penguasa semua kekuatan bintang di langit berbintang ini Nebula itu berubah sesuai dengan keinginan Zhang Fan Di dalam nebula, ratusan titik cahaya melesat keluar seperti kilat Itulah satu-satunya harta dharma yang tidak terpengaruh oleh kemunculan tiba-tiba kekuatan bintang yang mengerikan ini Pelakunya adalah pohon bintang ajaib yang tiba-tiba dilepaskan oleh Dao Lord Jiubao saat menghadapi pemandangan ini Menghadapi ratusan harta dharma yang datang kepadanya dengan aura mengancam, respons Zhang Fan sangat berbeda dari Kong Meng Dia bahkan tidak melihat mereka Sebaliknya, dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi Gagak emas Donghuang, kekacauan siklus surgawi Bangkit! Suasananya jauh dan sunyi, seolah-olah suara kuno yang datang dari alam liar tiba-tiba bergema di seluruh dunia Sebagai tanggapan, nebula padat itu menghilang dengan ledakan keras Berubah menjadi langit tanpa bintang yang dipenuhi bintang-bintang dan bidak catur Pada saat yang sama ketika langit berbintang terbentuk, langit itu tampak diperkuat oleh kekuatan bintang-bintang yang tak terbatas Ratusan harta dharma yang terkoyak di udara tampak ditutupi oleh lapisan yang tak terlihat Bukan saja mereka tidak dapat maju, tetapi mereka juga tersedot kembali oleh kekuatan bintang magnetik Ini juga karena harta karun dharma milik Daolord Jiubau dipadatkan dari kekuatan roh inti dan kekuatan bintang Jika dia memiliki roh inti pohon bintang ajaib di dunia roh, harta karun dharma ini akan menjadi benda nyata Tidak akan mudah untuk ditangani Namun, inilah situasi dihadapannya Ekspresi Daolord Jiubau akhirnya berubah saat dia melihat ini Baru sekarang dia benar-benar mengerti bahwa Zhang Fan tidak beruntung karena mampu memperoleh harta karun keberuntungan dan bertahan hidup sampai hari ini di bawah pengawasan dunia roh Pada suatu saat, lonceng Donghuang yang ilusif telah jatuh dan mengisolasi segalanya Baik itu Daolord Jiubau atau harta dharmanya, semuanya terbungkus di dalamnya Bintang Siklus Surgawi Jatuh Dharma Avatar gagak emas meraung ke angkasa, mengangkat tangannya untuk memetik bintang-bintang, lalu turun Setiap gerakannya menyebabkan bintang-bintang berjatuhan, mengubahnya menjadi pilar-pilar cahaya kacau yang menembus dunia 697 Dia mengangkat tangannya untuk memetik bintang-bintang dan mengguncangnya ke bawah Kaisar Donghuang gagak emas menindas dunia Di bawah kekuatan mengerikan yang meletus pada saat itu, bintang-bintang jatuh dari langit berbintang dan berubah menjadi meteor Mereka meninggalkan ekor cahaya bintang yang cemerlang dan menabrak gambar lonceng Donghuang Setiap benturan mengguncang bumi, seakan-akan pulau bintang terapung itu bergetar Dalam sekejap mata, keindahan yang mempesona dan merusak turun ke pulau bintang terapung seperti hujan meteor Cahaya bintang yang menyelaukan menerangi seluruh langit berbintang, dan suara lonceng yang memekatkan telinga bergema di kedalaman jiwa seseorang Wujud Dharma gagak emas mengembangkan sayapnya di angkasa, menyebarkan panas dan keagungan api matahari emas ke segala arah Wus, wus, wus Pada suatu saat, suara siulan bergema di seluruh pulau bintang terapung Setiap hembusan angin akan meniup lapisan debu bintang dari tanah, naik ke langit dan berputar-putar ditiup angin, berubah menjadi berbagai macam bentuk Seolah-olah mereka bersorak untuk pilar cahaya caotik yang perkasa Hembusan debu bintang menghantam tanah, menciptakan lubang-lubang Debu itu jatuh di platform tinggi dan tetap tidak bergerak Ada juga kabut kekacauan yang berubah menjadi penghalang yang secara otomatis menghalanginya Sangat kuat, tidak heran orang tua itu mengatakan sesuatu Dia tampak cukup tertarik Kong Meng melambaikan lengan bajunya dan menghancurkan debu bintang yang datang menjadi debu Pada saat yang sama, wajah cantiknya tercermin dalam senyum tipis di bawah cahaya bintang Sekarang, Kong Meng melirik ke tripod perunggu di panggung tinggi sambil menyaksikan Dow Lord Nine Treasures bertarung dengan Zhang Fan Menurutnya, wajar saja Dow Lord Nine Treasures ingin berhadapan dengan junior-junior ini Lebih baik lagi kalau dia menabrak pelat besi sekarang Kalau dia terluka parah, dia tidak keberatan memanfaatkan situasi Pada saat itu, 365 bintang di langit pun runtuh Langit berbintang yang cemerlang pun lenyap, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap Pada saat itu, ekspresi Zhang Fan tampak serius Ia menyatukan kedua tangannya, lalu tiba-tiba memisahkannya Kedua telapak tangan saling berhadapan, dan bintang-bintang berfluktuasi di antara keduanya Akhirnya, mereka berubah menjadi kekacauan primordial yang kacau Ledakan Pada saat itu, lonceng kaisar timur yang dipenuhi cahaya bintang tiba-tiba runtuh dan tenggelam ke dalam inti Terlepas dari apakah itu sejumlah besar cahaya bintang yang dilepaskan oleh Zhang Fan dari labu giyok hijau Atau cahaya bintang yang dibawa oleh lonceng kaisar timur, semuanya terkondensasi dan mereduk Segera setelah itu, suara memekakan telinga yang seolah membelah langit dan bumi bergema Dalam sekejap, suara itu menembus langit dan bumi, naik ke sembilan langit, dan turun ke Neterward Itu adalah suara mengerikan yang dapat memusnahkan segalanya Bintang-bintang di langit berguncang dan berubah menjadi kekacauan primordial Pilar cahaya yang kacau menghubungkan langit dan bumi Pilar itu datang dari ketinggian yang sangat tinggi sehingga orang tidak dapat melihatnya Dan menghantam pulau bintang terapung Dalam sekejap, semua orang merasakan pijakan mereka goyang Seolah-olah seluruh pulau bintang terapung akan tertusuk dan runtuh Dari awal hingga akhir, dari bintang-bintang yang jatuh hingga titik di mana pilar cahaya kacau menghubungkan langit Daolord Jiubau tidak memiliki kesempatan yang baik untuk melakukan serangan balik di bawah perlindungan Donghuangbel Kekuatan tak terbatas melonjak seperti air pasang Sekarang, bahkan meletus dengan kekuatan tsunami dan tanah longsor, dengan kuat menekannya Seseorang yang hanya memiliki kekuatan Naschen Sol Perfected Being dengan bantuan Naschen Sol kedua Mampu menekan Daolord sejati di level Sol Formation Bahkan jika itu hanya primordial spirit, bahkan jika itu tanpa dukungan apapun Itu tetap sesuatu yang tak terbayangkan Namun, pemandangan ini jelas terlihat di depan mata orang banyak Seketika, pandangan orang banyak yang melihat Zhang Fan berubah Terutama para Star Venerable dan Star Lord Meskipun mereka pernah melihat bintang jatuh yang mencolok ini sebelumnya, kapan itu terjadi? Saat itulah Zhang Fan masih berada di alam formasi inti Dan telah menggunakan teknik yang melampaui levelnya dengan mengandalkan perimoling Sekalipun jurus itu telah melukai Naga Darah Wuang dengan serius Sekalipun telah menghancurkan susunan pelindung makhluk jiwa baru lahir sempurna di Kepulauan Naga Ilahi Di mata mereka, itu tetap saja hanya sebuah ancaman, tidak lebih Pada saat ini, kekuatan ilahi yang sama Dengan bantuan kultivasi alam jiwa baru lahir Zhang Fan dan kekuatan bintang-bintang di langit Benar-benar telah meledakan kekuatan mengerikan yang membuat makhluk sempurna jiwa baru lahir Menjadi pucat karena ketakutan Di tempat lain, tak seorang pun, kecuali Kong Meng, yakin bahwa mereka dapat lolos tanpa cedera Baik itu para Star Venerable maupun Star Lord Apakah ini benar-benar teknik yang dapat digunakan oleh seseorang yang baru saja memasuki alam jiwa baru lahir? Tiba-tiba, sang bintang yang mulia dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kesedihan Ia merasa seolah-olah telah berjuang keras dan kehilangan segalanya untuk mendapatkan apa yang dimilikinya Namun sekarang, di tangan seseorang di depannya, ia seperti mainan Perasaan kehilangan hampir bisa menenggelamkannya Yang tidak mereka sadari adalah Zhang Fan, yang telah melakukan semua ini, tidak tampak bahagia sama sekali Tidak peduli seberapa cerdiknya Zhang Fan, hasil dari menekan seorang dewa dao Formasi jiwa sudah cukup untuk membuatnya berseri-seri dengan gembira Faktanya, dia tidak melakukannya Itu karena tidak ada yang lebih tahu darinya tentang apa yang terjadi di tempat yang diselimuti oleh kekacauan dan cahaya bintang Di tengah pilar cahaya yang kacau itu, ada pohon bintang ajaib yang tampak bergoyang tertiup angin Setiap kali bergoyang, akan ada noda kabut bintang yang meleleh Pohon itu memastikan bahwa pohon itu tidak akan kehilangan satu inci pun, dan perlahan-lahan memperluas jangkauan kendalinya Dengan kata lain, di bawah kekuatan ilahi yang mengerikan seperti gelombang yang mengamuk Dao Lord Nine Tresor masih tidak dirugikan Dia hanya ditekan sementara Ini adalah dewa dao Formasi jiwa Ekspresi ngeri akhirnya muncul di wajah Zhang Fan Ini bukan penguasa dao pembentukan jiwa yang sebenarnya Ketika lelaki tua itu berada di puncaknya, dia tidak akan sebanding dengan kubahkan jika dia memiliki pedang kesunyian pahit Suara arogan kutau terngiang dalam benaknya Roh primordial telah mencapai pencapaian agung Jika dia masih memiliki alam transformasi dewa, aku tidak akan menjadi lawannya Bahkan jika aku tidak memiliki alam transformasi dewa untuk diandalkan, aku akan tetap mundur dan tidak berani melawannya Jika seperti sekarang, dengan hanya roh primordial ku di hadapanku Jika bukan karena pedang kesunyian pahit itu, membunuhnya akan seperti membunuh seekor anjing Tubuh fisik, harta Dharma, dan tubuh fisik Zhang Fan bergumam dan mengingatnya Dengan kata lain, Dao Lord Nine Tresor, yang hanya memiliki esens spirit Sebenarnya setara dengan ahli top di antara Naschen Sol Perfected Beings Tidak mengherankan bahwa Old Monster Chang Feng telah menganugerahinya Bitter Solitude Swat ketika dia datang ke alam bawah Dia pasti takut Zhang Fan akan gagal total Mengenai apakah itu alasan mengapa ia berhasil turun ke alam bawah, Zhang Fan tidak tahu Dan ia juga tidak tertarik untuk mengetahuinya Saat ini, bahkan jika Dao Lord Nine Tresor tidak menggunakan kartu truff terakhirnya Ia perlahan-lahan mulai menguasai keadaan Apakah aku benar-benar harus menggunakan segala cara yang kumiliki? Zhang Fan tersenyum pahit dan tanpa sadar mengeluarkan token gagak emas Kaisar Iblis Jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, dia tidak akan peduli lagi Dia akan melepaskan Kong Meng, yang sedang mengawasinya dengan penuh nafsu dari samping Bahkan pada saat ini, dia belum menyerah dalam pertarungan memperebutkan tripod perunggu Kalau tidak, dia tidak akan menahan pikiran untuk bersaing dengan Kong Meng Namun, keadaan tidak berkembang ke arah yang terburuk Tepat saat Zhang Fan memegang token gagak emas Kaisar Iblis dan perlahan-lahan tidak dapat menahannya Dao Lord Nine Tresor mengeluarkan raungan yang marah Cahaya bintang berangsur-angsur menjadi lebih terang dan pilar cahaya yang kacau perlahan-lahan tidak dapat menahannya Situasi tiba-tiba berubah Ledakan Terdengar suara gemuruh yang tidak nyata tetapi langsung terdengar di kedalaman jiwa setiap orang Di bawah getaran itu, semua orang kecuali Kong Meng tampaknya tidak dapat berdiri dengan mantap Bahkan Zhang Fan pun tidak terkecuali Itu datang Semua orang yang hadir, kecuali Dao Lord Sembilan Harta Karun Yang sementara ditekan oleh pilar cahaya yang kacau, berpikir dalam hati mereka Hal ini terutama berlaku bagi Kong Meng dan dua orang dari Stary Hall Yang menghadapi Dragon Sitapel dan Sutuntian Ekspresi mereka berubah dan mereka bersemangat untuk mencoba Punggung Zhang Fan menghadap mereka saat dia menggunakan kekuatan gaibnya dengan sekuat tenaga Bahkan indera keilahiannya hancur oleh kiroh yang kacau di sekelilingnya Tidak ada cara baginya untuk mengetahui dengan pasti apa yang terjadi di belakangnya Meskipun demikian, hal itu tidak menghentikannya untuk menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya Sebenarnya, dia tidak khawatir tidak dapat menahan Dao Lord Nine Tresor selama seluruh proses Jika sampai pada itu, dia bisa menggunakan kartu truf terakhirnya Selain itu, dia masih memiliki banyak trik di balik lengan bajunya Yang paling membuatnya khawatir adalah Kong Meng atau dua orang dari Sterry Hall Tiba-tiba menyerang Long Sitapel dan Sutuntian dan mengganggu persiapan mereka Jika itu terjadi, ia mungkin harus bersiap untuk melawan Dao Lord Nine Tresor Yang merupakan Dao Lord Soul Formation yang lemah Untungnya, mereka bertiga tidak berniat untuk bergerak sampai sekarang Mengenai alasannya, mungkin hanya mereka sendiri yang tahu Bagaimanapun, Zhang Fan menghela napas lega Sejak kemunculan dua dewa dao tahap transformasi ilahi Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa semuanya kembali ke jalur yang benar Kakak, minggirlah Terima kasih Tepat pada saat itu, sebuah suara keras terdengar di belakangnya seperti lonceng besar Itu adalah suara Dragon Sitapel Yang berbeda adalah bahwa dibandingkan dengan suara terdistorsi dari beberapa saat yang lalu Suaranya terdengar mantap dan dalam Seolah-olah setiap kali dia berbicara Akan ada suara-suara yang tak terhitung jumlahnya bergema bersamanya Menyatu menjadi aliran deras yang tidak akan hilang untuk waktu yang lama Zhang Fan tidak menoleh ke belakang Dan dia juga tidak perlu menoleh ke belakang Kekuatan mengerikan di belakangnya yang melonjak seperti air bah merupakan indikasi diam-diam Bahwa mereka berdua telah menyerang Hmm Tepat saat dia hendak melarikan diri, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan ekspresinya berubah Tidak ada kecelakaan Dao Lord Nine Tresor masih meraung di pilar cahaya yang kacau Meskipun Kong Meng ingin mencoba Targetnya adalah kuali perunggu di panggung tinggi Yang mulia Star dan Sutuntian bahkan lebih aneh Mereka menyembunyikan diri seolah-olah mereka saling menahan Yang benar-benar menggerakkan hatinya adalah kekuatan mengerikan di belakangnya yang semakin dekat Mengaung Saat aura itu mendekat, aura kuat yang sangat familiar bagi Zhang Fan Raungan naga bergema, seolah-olah naga langit yang tak terhitung jumlahnya meraung di rumah leluhur rawa besar Seolah-olah langit dan bumi kuno sedang dihancurkan Kemurnian aura dan kesederhanaan raungan naga membuat Zhang Fan merasa seolah-olah dia telah kembali ke dunia purba Ketika naga langit berkeliaran dengan bebas dan klan naga adalah klan nomor satu di dunia Kecuali beberapa dewa iblis, tidak ada yang bisa mengendalikan mereka Khususnya, raungan naga semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dihasilkan oleh naga garis keturunan campuran Seperti naga banjir atau naga es Itu adalah Itulah raungan naga surgawi yang sesungguhnya 698 Mengaum Teriakan naga itu bergema di udara, seakan bergema di lautan tak berbatas Itulah teriakan sejati seekor naga surgawi, agung dan dalam Ia berdiri di puncak semua makhluk hidup, dengan bangga menyatakan keberadaannya Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keturunan naga berdarah campuran Jika orang lain, mungkin mereka hanya akan berpikir bahwa teriakan naga itu luar biasa agung Seperti suara surgawi yang dapat menggetarkan hati Mereka tidak akan mampu mengungkap misteri yang mendalam di dalamnya Namun, Zhang Fan berbeda Selama bertahun-tahun, ia telah mendengar teriakan banyak naga Baik itu naga banjir atau naga es iblis Keduanya tirani, tetapi tidak cukup murni Mereka tidak memiliki suara surgawi agung yang pernah menguasai langit dan bumi Teriakan panjang seekor binatang iblis adalah hasil dari naluri garis keturunannya Meskipun Dragon Seaturner adalah binatang iblis tingkat 7, ketika naga es iblis telah berubah menjadi bentuk yang paling mulia, teriakannya telah kehilangan sifat tiraninya Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah Bahkan jika kultivasi seseorang telah mencapai kesuksesan besar dari alam dewa baru lahir, kecuali mereka telah sepenuhnya berubah menjadi naga surgawi purba, itu akan tetap sama Bahkan jika Zhang Fan menggunakan mutiara naga sembilan api untuk mengusir naga rune iblis, dia masih jauh dari mampu menyamainya Mungkin hanya naga api purba yang terwujud dari jantung naga inferno yang dapat memiliki keagungan seperti itu, tetapi hanya sedikit Bagaimanapun, yang palsu tetaplah palsu Jika tidak ada pembandingnya, biarlah begitu Di hadapan naga asli, warnanya akan memudar Namun, saat ini, yang terdengar jelas adalah teriakan naga surgawi murni yang bergema di langit Bagaimana mungkin dia salah mendengarnya? Keraguan dalam hatinya tidak memengaruhi gerakan Zhang Fan Hampir pada saat yang sama ketika kekuatan naga surgawi yang melonjak mendekatinya, dia mengeluarkan raungan keras Dalam sekejap, lonceng Donghuang terbang, membawa serta sisa-sisa cahaya bintang Dibungkus oleh dharma gagak emas, lonceng itu bergemuruh kembali ke sisinya Lonceng itu melayang di atasnya, masih sedikit bergoyang Gelombang suara yang tak terlihat menyebar, dan suara merdu lonceng itu menyebar jauh dan luas Begitu lonceng Donghuang muncul, penghalang berbentuk lonceng ilusi itu pun menghilang Pilar cahaya yang kacau itu kehilangan kendalinya dan tiba-tiba menyebar Dari ketebalan beberapa meter, pilar itu menutupi sebagian besar pulau terapung Pilar itu hanya sedikit tertahan oleh platform tinggi kuali perunggu dan harus memutar jalan di sekitarnya Selama proses ini, baik dua master jiwa baru lahir sempurna dari Aula Bintang maupun Dewa Dao Pembentukan Jiwa Kong Meng tidak berniat untuk menghalanginya secara langsung Mereka semua terhempas oleh ledakan itu Pertama, mereka telah melihat kekuatan cahaya kacau dengan mata kepala mereka sendiri Mereka tidak akan menyianyiakan energi mereka jika tidak diperlukan Kedua, ini adalah pertarungan antara Dao Lord Nine Treasures dan kelompok Zhang Fan Yang terdiri dari tiga orang, jadi mereka tentu saja tidak akan ikut campur Bukannya mereka tidak fleksibel, mereka hanya menunggu kesempatan Kedua, itu adalah pertarungan antara Dao Lord Nine Treasures dan kelompok Zhang Fan Mereka tentu saja tidak akan ikut campur Bukannya mereka sok tahu, mereka hanya menunggu kesempatan Bukan hanya para star venerable Bahkan Kong Meng, yang masih tersenyum manis Melihat ke belakang Zhang Fan dengan ekspresi serius Mirip dengan bagaimana Dao Lord Nine Treasures memandang Zhang Fan beberapa saat yang lalu Di antara kerumunan, hanya Dao Lord Sembilan Harta Karun Zhang Fan, Long Sitapel, dan Sutuntian yang bergegas mendekat, tidak mundur Dao Lord Nine Treasures ingin mundur tetapi tidak bisa Karena dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan pilar cahaya yang kacau Bahkan jika tiba-tiba melemah, dia tidak bisa langsung mundur Zhang Fan memiliki kekuatan magisnya sendiri, jadi tidak perlu mundur Selain itu, dia juga sangat tertarik dengan apa yang direncanakan Long Sitapel dan Sutuntian Saat itu adalah waktu yang tepat untuk menonton Hah! Bagaimana ini mungkin? Pada saat itu, pendetaku tiba-tiba berteriak Suaranya penuh dengan keterkejutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya Hem! Zhang Fan tiba-tiba menghentakkan kakinya dan membiarkan angin menderu Lonceng Dong Huang di atas kepalanya tiba-tiba membeku di udara dan menoleh ke belakang Sesuatu yang dapat membuat Tao Ku bertindak seperti ini pasti sangat mengejutkan Kong Meng dan yang lainnya berada dalam jangkauan pandangannya, jadi tidak mungkin diarahkan pada mereka Yang membuatnya terkejut tidak diragukan lagi adalah Long Sitapel dan Sutuntian Seperti yang diharapkan, ketika Zhang Fan menoleh ke belakang, matanya dipenuhi dengan berbagai macam warna Suara tak percaya dari pendetaku terus bergema Long Yu Itu sebenarnya Long Yu, bagaimana itu bisa muncul di Long Sitapel? Selain dari ketidakpercayaan yang mendalam dalam suaranya, ada juga rasa iri yang tak terlukiskan Pendeta Tao Ku selalu berbicara dengan nada seperti itu setiap kali membicarakan keberuntungan besar Zhang Fan Kalau tidak, Zhang Fan tidak akan bisa membedakannya Long Yu, apa itu? Zhang Fan bertanya dengan santai sambil menatapnya dengan saksama Sekarang tampaknya apa yang Long Sitapel gunakan bahkan lebih kuat dari yang dia duga Kalau tidak, mengapa Ku Tao bisa seperti ini? Setelah bertahun-tahun, dengan statusnya, apa yang belum dilihatnya? Long Yu Mustahil Sebenarnya itu tergantung padamu Pada saat yang sama, tiga seruan meredam angin Itu menjadi satu-satunya suara di dunia selain suara naga surgawi Yang pertama adalah Kong Meng, dan nadanya tidak berbeda dengan Ku Taois Dua yang kedua adalah Yang Mulia Bintang dan Penguasa Dao Jiubao Yang baru saja bangkit dari pilar cahaya yang kacau Selain para Yang Mulia Bintang Dewa Dao Sembilan Harta yang awalnya terlihat sedih dan melotot marah ke arah Zhang Fan Tiba-tiba dipenuhi rasa terkejut dan bingung Seakan tidak mempercayai matanya sendiri Pada saat ini, Zhang Fan hampir tidak mempercayai apa yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri Pada saat itu, orang-orang yang melewatinya tidak diragukan lagi adalah Long Shrouding Si dan Sutuntian Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tubuh Long Shrouding Si sekarang dikelilingi oleh hamparan hutan belantara yang luas Bahkan jika sinar cahaya kacau yang tersebar memasukinya, mereka akan hancur dalam sekejap Domain Jiwa yang baru lahir Yang menyebabkan ekspresi semua orang berubah adalah Naschen Sol domain milik Long Sitapel Saat itulah Zhang Fan menyadari bahwa Long Sitapel tidak pernah menggunakan Naschen Sol domain miliknya di depan siapapun Itu adalah domain khas seorang Master Spiritual Naschen Sol Baik saat melawan Blood Dragon Wu Wang, atau Ten Dragons Grand Formation melawan Star Sky Formation Atau saat mereka memasuki Floating Star Island, dia telah bertarung dengan tubuh fisiknya Dia tidak pernah mengungkapkan detail Naschen Sol domain miliknya Bukan hanya Zhang Fan, bahkan Star Venerable dan yang lainnya pun tidak merasa aneh Lagi pula, Long Sitapel adalah monster dan naga banjir Giyok Ungu, salah satu monster paling kuat Keuntungan terbesar yang dimiliki monster yang bisa berubah bentuk dibandingkan dengan seorang Master Spiritual Jiwa baru lahir adalah tubuh fisik mereka Karena tubuh fisik mereka sangat kuat, dan mereka memiliki begitu banyak potensi, banyak monster yang menghususkan diri di dalamnya Mereka menggabungkan Naschen Sol domain mereka ke dalam tubuh fisik mereka, atau menggunakan tubuh fisik mereka untuk bertarung Semua orang secara tidak sadar mengira bahwa Long Sitapel adalah yang terakhir Namun kini tampaknya hal itu sama sekali tidak terjadi Long Sitapel jelas menyembunyikan sesuatu, dan itu adalah Naschen Sol domain yang baru saja diungkapkannya, Dragon Domain Alasan mengapa Zhang Fan begitu yakin adalah karena, wilayah naga, ini sesuai dengan namanya Di dalam rawa liar, ratusan cahaya yang mengalir dapat terlihat menari-nari Beberapa sepanas api, beberapa sedalam laut, beberapa sekeren kayu, dan beberapa setebal tanah Aliran cahaya berputar-putar di sekitar Long Sitapel, masing-masing berdenyut dengan aura naga sejati Raungan naga purba dapat terdengar bergema di seluruh rawa besar, serta kekuatan yang mengagumkan dari hegemon kuno yang telah kembali ke dunia manusia Ini adalah domain naga Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri Dia menyaksikan Naschen Sol domain milik Heavenly Dragons terbang dengan kecepatan kilat, menimbulkan hembusan angin yang mengancam akan menjungkir balikan seluruh Floating Star Island Pulau bintang terapung dilindungi oleh kuali perunggu di panggung tinggi Bahkan jika Daulor transformasi jiwa di puncaknya bertarung di sana, mereka tidak akan menjadi penghalang besar Orang yang terbalik tidak lain adalah Daulor Nine Treasures, yang baru saja terbebas dari serangan habis-habisan Zhang Fan Penglihatannya kabur, dan dia melihat pohon cahaya bintang yang menakjubkan mengeluarkan sinar cahaya bintang yang membungkus tubuhnya Dia sepertinya ingin berubah menjadi bintang jatuh dan terbang menjauh, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, dia ditelan oleh domain naga Hahaha Dalam sekejap, tawa liar dan tak terkendali long sitapel tiba-tiba terdengar dari Dragon's Domain Tawa itu bercampur dengan raungan naga yang mengejutkan, membuatnya tampak sangat mengesankan Dibandingkan dengan keagungan domain naga, Su Tuntian, yang tersembunyi di baliknya, tampak jauh lebih tidak mencolok Dalam wujud aslinya, kemampuan ilahi bawaan tikus pemakan langit, yang dapat melahap langit dan bumi, terus-menerus menghirup dan mengembuskan napas Ini bukan pertama kalinya Zhang Fan melihat kemampuan ilahi bawaan Su Tuntian Tetapi ketika dia menggunakannya sekarang, itu tampak sangat berbeda Tidak ada momentum yang mengguncang bumi, juga tidak ada kekuatan hisap yang mengerikan yang tampaknya melahap seluruh dunia Yang ada hanya laki spiritual murni yang mengalir keluar dari mulutnya seperti untayan mutiara, mendarat di tubuh long sitapel Saat long sitapel tertawa terbahak-bahak, wujud asli naga banjir giyok ungu tampak terus berkembang Namun dalam sekejap mata, ia tampak tidak berbeda dari naga purba di domain naga berwajah empat Dua pilar ki mengalir masuk dan keluar dari kepala naga ganas itu Setiap kali ia menghirup dan menghembuskan napas, ia menyerap ki spiritual murni yang terus-menerus dihembuskan Su Tuntian Semua hal di dunia ini memiliki kondisi yang menguntungkan dan tidak menguntungkan Ada perbedaan besar antara kondisi yang menguntungkan dan tidak menguntungkan Kemampuan ilahi bawaan tikus pemakan langit dapat digunakan secara terbalik untuk mengeluarkan esensi kehidupannya sendiri guna memelihara semua makhluk hidup Konon, tikus pemakan langit yang paling kuat di era purba mengandalkan esensi kehidupannya sendiri untuk menghidupkan kembali makhluk yang baru saja mati, yang jiwanya belum sepenuhnya hilang Sang Tao Isfahit tampaknya tahu bahwa Zhang Fan tidak mengerti, dan menjelaskannya dalam beberapa kata Mampu membangkitkan makhluk hidup dalam sekejap mata saja sudah merupakan kemampuan sihir yang sangat menakutkan Namun, hal ini masih terlalu jauh bagi Zhang Fan Su Tuntian saat ini mungkin bahkan tidak memiliki sepersepuluh ribu kekuatan tikus penelan surga yang disebutkan oleh pendeta Tao Ku Ia hanya memainkan peran pendukung Yang lebih menarik perhatian Zhang Fan adalah domain naga perkasa yang menekan download Nine Treasure Sebagai kan batu kilangan raksasa yang terbuat dari naga langit purba yang menghancurkannya inci demi inci Penatua Ku, apa itu, domain naga? Zhang Fan tengah memerhatikan situasi di hadapannya, terutama gerak gerik Kong Meng, sembari ia menyalurkan indera keilahiannya Bagaimana mungkin kemampuan ilahi Naschen Sol biasa memiliki kekuatan seperti itu? Bagaimana bisa membuat begitu banyak ahli kehilangan ketenangannya? Wilayah naga Naga purba, ras kuat yang pernah mendominasi dunia, adalah tempat keberuntungan terakhir berada Seolah-olah dia telah kembali ke era purba ketika ratusan ras saling berebut kekuasaan Suara pendeta Tao yang pahit itu terdengar sedikit kuno 699 Wilayah naga Naga surgawi primordial, ras kuat yang pernah mendominasi dunia, adalah tempat takdir terakhir berada Suara ku Tao membawa nuansa jarak dan perubahan Seolah-olah dia dan Zhang Fan tiba-tiba dibawa kembali ke era primordial desolate Saat ratusan ras bertarung untuk mendapatkan supremasi Naga langit purba mendominasi era purba yang sunyi Itu adalah ras terkuat di era purba, dengan sejarah ratusan ribu tahun Pada saat itu, naga langit sering terlihat bersiul dengan bangga di langit Langit, tanah, dan laut adalah wilayah kekuasaan mereka Semua makhluk hidup hanyalah makanan, semut di mata mereka Di dunia yang luas pada saat itu, hanya ada beberapa dewa peri Tetapi mereka dapat berdiri bahu-membahu dengan naga langit yang kuat Mereka tidak takut pada mereka, tetapi mereka tidak takut pada mereka Sebelum ras peri lahir, dewa peri tidak dapat ditiru Dalam pertarungan satu lawan satu, bagaimana mereka bisa menandingi naga langit primordial Masa itu dapat dikatakan sebagai masa ras naga Jika terus seperti ini, mungkin semua makhluk hidup masih akan menjadi budak ras naga Namun, dunia akan menurun ketika mencapai puncaknya Dan ketika mencapai puncaknya, dunia pasti akan menurun Bahkan ras naga langit, yang mendominasi dunia, tidak dapat menghindarinya Legenda khusus itu telah lama tenggelam dalam sungai sejarah yang panjang Hanya diketahui bahwa pada saat itu, seorang pahlawan yang tak tertandingi muncul di antara para dewa peri Dia menaklukkan puluhan ribu peri dan memerintah semua ras yang tidak puas dengan kesombongan dan tirani naga langit primordial Dia bertarung melawan naga langit primordial dan danau safage besar Pada saat itu, naga dan ular bangkit dari daratan, dunia hancur berkeping-keping Bahkan langit pun menjadi merah karena pertempuran yang dahsyat Seperti kata pepatah, saat naga bertarung di alam liar, darah mereka berubah menjadi kuning Darah ini adalah darah ras naga, darah seratus ras dewa peri, darah dunia itu sendiri Setelah pertempuran itu, ras naga benar-benar menurun Dan para dewa peri melangkah ke puncak era primordial desolate, menjadi penguasa baru Mereka bertahan hingga munculnya manusia, saat mereka berjuang untuk supremasi Pada titik ini, Tao Isku berhenti sejenak dan menambahkan Pada saat itulah esensi kaisar tiba-tiba muncul di pengadilan surgawi yang didirikan oleh dewa Yao Esensi itu menyebar ke seluruh dunia, dan ras Yao pun lahir Ini adalah pemandangan paling gemilang dari dewa Yao dan ras Yao Pada saat itu, seratus ras dari tanah liar yang liar dengan tulus memuja mereka sebagai tuan Hanya mereka yang berhak menguasai dunia ini Ketika menyebut kejayaan klan Yao, pendetaku tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit kerinduan dan rasa iri Perasaan mengalahkan penguasa lama dan naik ke posisi tertinggi yang baru, selama seseorang memiliki ambisi, akan membuat darahnya mendidih Segera setelah itu, dia melanjutkan menceritakan hasil akhir dari Primordial Sky Dragon, ras yang sangat kuat, dengan suara suram Dalam pertempuran rawa besar, 90 persen pasukan tempur suku Naga Langit tewas di sini Sisanya kurang dari 10 persen, di bawah kepemimpinan kepala suku Naga Langit saat ini, Naga Nihao Utian, melarikan diri ke tanah leluhur suku Naga Langit, kaki gunung Dewa Naga Bahkan seekor kelabang pun mati tetapi tidak jatuh Naga Langit Primordial, ras yang sangat kuat di dunia, akhirnya memenangkan pertempuran Bagaimana mereka bisa memberinya kesempatan untuk bangkit kembali? Setelah itu, pertempuran terus berlanjut Gunung-gunung runtuh, sudut langit miring, dan gunung Dewa Naga, tanah leluhur suku Naga Langit, berubah menjadi reruntuhan Dalam pertempuran ini, keuntungan Dewa Iblis jauh lebih besar daripada dalam pertempuran rawa besar Ini bukan karena kerugian mereka lebih sedikit daripada suku Naga Langit, tetapi karena senjata ajaib mereka Ada banyak Naga Langit yang tewas dalam pertempuran rawa besar Pada saat itu, nomor satu di antara Dewa Iblis memurnikan sisa-sisa Naga Langit tersebut menjadi harta Dharma yang mengguncang bumi, bendera kuning mistis seribu naga Ini adalah senjata ajaib yang disempurnakan dari esensi daging dan jiwa Naga Langit Itu adalah musuh bebuyutan suku Naga Namun, esensi terakhir suku Naga Langit tidak dapat menahan satu pukulan pun Pada saat kritis terakhir, untuk mencegah sisa-sisa Naga Leluhur dan diri mereka sendiri jatuh ke tangan Dewa Iblis dan disempurnakan menjadi harta Dharma Pemimpin klan Naga Surgawi, Hawutian, dengan tegas menggunakan nyawanya dan nyawa Naga Surgawi yang tersisa sebagai harga untuk mengeluarkan kemampuan yang luar biasa Dia memindahkan sisa-sisa mereka dan seluruh gunung Dewa Naga ke dalam kehampaan, meninggalkan tiga alam sepenuhnya Sejak saat itu, tidak ada Naga Surgawi di tiga alam Sebelum meninggal, sebelum meninggalkan dunia ini, Hawutian melakukan sesuatu yang tampak tidak penting saat itu, yang mengarah pada kejadian hari ini Hawutian menggunakan teknik pewarisan suku Naga Langit kuno untuk mengeluarkan kristal dari dahinya Pada saat terakhir, ia berhasil melepaskan diri dari belenggu langit dan bumi dan menghilang begitu saja Tanah terpencil itu sangat luas Mencari kristal kecil jauh lebih sulit daripada mencari jarum dalam tumpukan jerami Selain itu, suku Naga Langit telah sepenuhnya meninggalkan panggung sejarah Para dewa iblis dan seratus ras sangat gembira dan tidak peduli dengan masalah sepele seperti itu Waktu berlalu tanpa disadari seperti air yang mengalir Saat air jatuh, batu itu pun terlihat Mata air yang jernih mengalir di atas batu, tanpa meninggalkan jejak Setelah puluhan ribu tahun, kristal tersebut muncul pertama kalinya di era primordial Pada saat itu, seekor naga banjir memperoleh benda ini dan menyatukannya ke dalam tubuhnya Membentuk sebuah domen jiwa baru lahir unik yang dimiliki oleh naga langit primordial, domain naga Sejak itu, dunia terkejut Saat itu, sudah tak terhitung tahun sejak dewa iblis menguasai dunia Saat itu benua ilahi sedang kacau dan pasang surut lagi Tidak mungkin lagi seperti puluhan ribu tahun lalu Saat ia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyapu dunia Oleh karena itu, meskipun orang yang memiliki domain naga Dan membawa warisan terakhir naga langit primordial telah dikepung beberapa kali Dan akhirnya menghilang tanpa jejak Meninggal di suatu sudut yang tidak diketahui Kristal yang telah dipadatkan Hauhutian sebelum kematiannya tidak pernah jatuh ke tangan siapapun Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya setelahnya, dunia berubah Dalam sejarah panjang era primordial dan era kuno Domain naga muncul dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada polanya Itu menjadi kekuatan mistis dan misteri yang terkenal di dunia Jika itu terjadi sekali atau dua kali, itu akan baik-baik saja Namun, dalam ratusan ribu tahun sejarah, itu telah muncul dan menghilang berkali-kali Pemilik kristal, penguasa domain naga, tidak pernah terbunuh di tempat Harta karun ini selalu diwariskan di antara keturunan naga Saat itulah para ahli dunia akhirnya sampai pada suatu kesadaran Hauhutian memang merupakan patriark terakhir dari suku naga langit Apa yang telah dilepaskannya di saat-saat terakhir bukan hanya warisan atau domain naga Tetapi cahaya terakhir dari takdir suku naga Hal itu telah terjadi berkali-kali selama puluhan ribu tahun Itu jelas bukan keberuntungan, itu hanya bisa jadi berkat takdir Naga langit purba telah menguasai dunia selama ratusan ribu tahun Bagaimana mungkin cahaya terakhir yang mereka miliki dari takdir dapat dianggap enteng Meskipun cahaya takdir dari suku naga tak lagi memungkinkan naga langit untuk terus menguasai dunia Ketika cahaya itu terpusat pada satu orang, maka itu adalah cahaya takdir yang agung Domain naga, pada hakikat, seharusnya merupakan sejenis cahaya dari kekuatan magis takdir Pada akhirnya, Kutawis menyimpulkan dengan kalimat ini Cahaya dari kekuatan ajaib takdir Zhang Fan tanpa sadar melirik pulau terapung yang menutupi lebih dari separuh langit berbintang Kekuatan agungnya hampir menghancurkan pulau terapung itu sendiri Raungan naga bergema di seluruh dunia, membuat orang tanpa sadar ingin menyembahnya Cahaya macam apa dari kekuatan magis takdir yang merupakan domain kekuatan magis jiwa baru lahir yang mengerikan ini Menggunakan cahaya takdir sebagai fondasi adalah kekuatan magis cahaya takdir Selama pertempuran, ketika cahaya takdir menekan lawan, seringkali dapat melepaskan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat Mengerikan Legenda mengatakan bahwa Raja Roda Cerah Merak pandai menggunakan cahaya karena kekuatan magis takdir Namun, itu hanyalah legenda Tidak ada yang tahu secara spesifik Nak, jika kau cukup beruntung untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini Temukan beberapa petunjuk tentang cahaya dari kekuatan magis takdir Sebenarnya, sekte karakteristik Dharma mu seharusnya memiliki seorang ahli di bidang ini Dengan cahaya agung dari takdirmu, jika kau menggunakan kekuatan magis cahaya takdir Kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari naga kecil itu Pendeta tahu ku tiba-tiba kehilangan minat dan berkata Wilayah naga, bahkan tanpa kekuatan cahaya dari kekuatan magis takdir Itu masih merupakan salah satu wilayah kekuatan magis jiwa baru lahir terkuat di dunia Jika mencapai alam pembentukan jiwa, itu akan menjadi lebih mengerikan Itu seperti naga langit primordial yang sebenarnya melawan seratus ras di rawa besar Itu sangat menakutkan Oh, Zhang Fan menjawab dengan lemah Dia diam-diam mengulang kata-kata, cahaya dari kekuatan magis takdir Beberapa kali di dalam hatinya, mengingatnya dengan kuat Hanya dia yang tahu betapa mengerikannya cahaya takdir yang dimilikinya Jika dia menggunakannya dengan baik, ditambah dengan kekuatan sihirnya yang hebat Dia mungkin tidak akan menghadapi situasi seperti ini hari ini Tanpa sadar dia mengepalkan tangannya Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang dan menahan dahaga kekuasaan yang tak ada habisnya Mata Zhang Fan kembali jernih Ketika dia melihat Dragon Sitapel lagi, dia tidak bisa tidak merasa ada yang berbeda dari sebelumnya Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang terus terang seperti Dragon Sitapel akan menyembunyikan hal seperti itu begitu dalam Selain Sutuntian, tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya Hal ini terbukti dari keterkejutan Kong Meng, Star Venerable Ones, dan yang lainnya Pada saat itu, saat domein naga bagaikan batu kilangan, mendorong seratus naga hingga hancur inci demi inci Hampir menghancurkan pohon ajaib berbintang di tengahnya menjadi debu Suara naga Sitapel yang dipenuhi amarah tak berujung keluar Jiubawu Rek, yang mulia bintang Raungannya bagaikan gemuruh guntur, setiap suara seakan berasal dari lubuk jiwanya Saat kau membunuh ayahku, pernahkah kau berpikir hari ini akan tiba? Hahaha Di tengah tawa liar Dragon Sitapel, Dragon Domain bersinar terang Naga-naga surgawi purba secara bertahap mengembun menjadi bentuk padat, berkelok-kelok di udara Setiap gerakan mereka dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas Ikan kecil, aku tidak menyangka domein naga ada di tanganmu Pantas saja aku tidak bisa menemukannya di naga banjir tua itu Baiklah, aku akan mengambilnya darimu sekarang Semuanya akan sama saja Suara Lord Jiubawu dipenuhi dengan kebencian Suaranya lemah dan terdistorsi Tetapi tidak terdengar seperti seseorang yang telah kehilangan harapan Apakah ada yang mencurigakan tentang kematian naga banjir tua itu? Ketika mendengar hal ini, hati Zhang Fan bergetar Baru sekarang dia benar-benar mengerti mengapa naga banjir tua, binatang iblis tingkat 8 Telah binasa di bintang kedua dan bahkan tidak dapat pergi tepat waktu Dia juga mengerti mengapa naga setokter jarang kembali ke kepulauan terpencil besar selama bertahun-tahun dan malah berkeliaran Tampaknya semuanya ada hubungannya dengan domein naga dan apa yang terjadi saat itu Memikirkan hal ini, Zhang Fan tanpa sadar menoleh untuk melihat ke arah yang mulia bintang Dan ekspresinya pun berubah Oh tidak! 700! Oh tidak! Setelah melirik Star Venerable, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah Dari cara Dewa Sembilan Harta Karun Dao muncul Jelas bahwa tanpa bantuan yang mulia bintang, dia tidak akan bisa turun Dia tidak menyangka bahwa yang mulia bintang telah menjalin kontak dengan alam atas lebih dari 100 tahun yang lalu Pada saat itu, dia melihat dengan jelas perubahan ekspresi Star Venerable ketika mendengar kata-kata Long Feng Hai Di tengah kepanikannya, sedikit kebiadaban muncul Begitu Zhang Fan menyadari ada yang tidak beres, dia melihat sebuah segel muncul entah dari mana di depan yang mulia bintang Dalam sekejap, segel itu berkumpul bersama cahaya bintang yang tak berujung, seperti dekrit yang mulia surgawi Segel itu menghilang dalam sekejap, dan ketika muncul kembali, segel itu sudah jatuh ke sudut Long Yu Huff! Yang mulia bintang, apakah menurutmu aku sudah mati? Pada saat itu, sebuah suara menekan gemuruh yang tak ada habisnya, termasuk dering lonceng yang terus-menerus, yang bergema di seluruh pulau bintang terapung Pada saat itu, kedudukan Zhang Fan di mata para Star Venerable jauh lebih tinggi daripada junior di korbearing realem yang memiliki kekuatan magis yang unik di masa lalu Semacam kebencian dan ketakutan menyebar di hati para Star Venerable Mendengar suaranya, ekspresi sang bintang langsung berubah Ia berteriak cepat, menyatukan kedua telapak tangannya di dantiannya, dan mendorongnya keluar Dalam sekejap, saluran cahaya bintang yang nyata menghubungkannya dengan segel cahaya bintang, dan sejumlah besar cahaya bintang melonjak keluar Jelas, dia ingin mengganggu Long Yu yang kuat dan tak terkalahkan sebelum Zhang Fan campur tangan Situasi saat ini sangat jelas Sihir Kong Meng sangat kuat untuk sementara waktu, tetapi pendukung terbesarnya, penguasa Dao Sembilan Harta Karun, terperangkap di Long Yu, dan Zhang Fan serta yang lainnya mengawasi dari samping Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan apapun dari alam bintang surga, tetapi bahkan melarikan diri tanpa cedera akan menjadi harapan yang berlebihan Kecuali dia bisa mengganggu Long Yu, tidak akan sulit bagi penguasa Dao Sembilan Harta Karun untuk melarikan diri dengan sihirnya Dengan begitu, seluruh permainan akan menjadi hidup Akan tetapi, dengan kehadiran Zhang Fan, angan-angannya ditakdirkan untuk gagal Segel cahaya bintang yang terbungkus cahaya bintang itu menyingkapkan kekuatan surgawi yang tak terduga Itu seperti istana surgawi yang telah mengeluarkan dekret Begitu segel itu menyentuhnya, itu menjadi hukum surga Bahkan jika bintang-bintang hancur dan bumi hancur, itu tidak dapat diubah Tepat ketika cahaya bintang yang tak terbatas berkumpul di dasar segel dan hendak jatuh, situasinya tiba-tiba berubah Ledakan, ledakan Suara merdu dari lonceng Donghuang tiba-tiba melintasi jarak yang luas dan menghantam segel cahaya bintang Bumi, air, angin, api, dan kekuatan bintang-bintang semuanya terhenti Bahkan kekuatan agung surga pun membeku Setelah penundaan yang singkat itu, ketika Yang Mulia Bintang terbangun dari transnya Dia melihat gambar Dharma gagak emas, dikelilingi oleh amukan api, terbang dengan lonceng perunggu di lengannya Ledakan Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi Di langit, lonceng Donghuang, dengan bantuan gagak emas, tiba-tiba bertabrakan dengan segel cahaya bintang Pada saat itu, setiap orang yang menyaksikannya seakan-akan melihat bintang jatuh dari langit Dengan kekuatan yang tak terbendung, namun ditepis oleh bunyi lonceng pagi dan genderang sore di pegunungan yang dalam Dalam sekejap, api kemasan matahari dan cahaya bintang saling bertarung Kekuatan lonceng Donghuang untuk menekan dunia purba sedang bersaing dengan martabat pengadilan surgawi dari segel cahaya bintang Untuk sesaat, semua suara menghilang, dan semua angin berhenti Waktu seolah membeku, hanya lonceng dan segel yang tersisa di langit Waktu seakan terhenti, tetapi hanya berlangsung sesaat Ketika orang-orang mengamati lebih dekat, mereka menemukan perubahan besar telah terjadi Wah! Dengan suara teredam, seperti dampak dari kekuatan yang tersisa, segel cahaya bintang mengerang tak berdaya Keduanya terbang mundur, satu melewati lorong cahaya bintang, dan yang lainnya melewati lorong api Segera, mereka kembali ke tangan yang mulia bintang dan Sang Fan Hasilnya tampak sama, tetapi ada perbedaan antara kedua harta dharma tersebut Segel cahaya bintang jatuh langsung ke tangan yang mulia bintang Segel itu bergetar sedikit, dan terdengar suara bintang pecah Cahaya bintang terus mengalir keluar, mengalir di permukaan segel, seolah-olah sedang memperbaiki sesuatu Erangan kesakitan menunjukkan bahwa segel itu telah rusak Sebaliknya, lonceng Donghuang terbang kembali ke Sang Fan Citra Dharma gagak emas pun pergi Lonceng itu berkeliaran di sekitar Sang Fan seperti anak nakal Seolah-olah tidak bisa melampiaskan kegembiraannya jika tidak melakukan itu Reaksi yang begitu cerdas sudah cukup untuk membuktikan bahwa Donghuang Bel berada pada posisi yang sangat menguntungkan dalam konfrontasi langsung antara dua harta karun sihir kelas atas Selain itu, Star Venerable telah melancarkan serangan dengan seluruh kekuatannya Sementara Sang Fan baru saja mencegatnya dengan tergesa-gesa Dapat dilihat bahwa celah antara dua harta karun sihir itu bahkan lebih jelas daripada celah antara tuan mereka Hahaha Sambil tertawa panjang, Sang Fan meraih Donghuang Bel Kepercayaan dirinya melambung tinggi, dan dia menatap Star Venerable, yang menatapnya dengan kaget dan provokatif Dua Yang Mulia di alam Yuan Ying, bagaimana dengan itu? Bahkan jika Yang Mulia Bintang dan Yang Mulia Bintang menyerang bersama, dia tidak akan takut Pertarungan akan segera dimulai Bahkan jika Yang Mulia Bintang berhenti menyerang, Zhang Fan tidak akan mampu menghentikannya Pada saat ini, sebuah sosok berdiri di antara mereka Sang Bintang Mulia Pada saat itu, Yang Mulia Bintang melepaskan alam Yuan Ying miliknya Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bergerak dalam orbit yang tetap dengan cara yang teratur Siapapun yang mencoba menghancurkannya harus menanggung kekuatan bintang-bintang Rekan kultifatorku, dia milikku Aula bintang sedang membereskan kekacauannya Orang luar tidak perlu ikut campur Suara Yang Mulia Bintang terdengar sangat agung dan mendominasi Seolah-olah karakteristik Yang Mulia Bintang dan Yang Mulia Bintang telah menyatu menjadi satu pada saat itu Sebelum Zhang Fan sempat berbicara, dia berkata kepada Star Venerable yang terkejut di depannya Saudara magang, aku tidak bersaing denganmu untuk posisi Star Venerable karena kamu berbakat dan bermartabat Kamu dapat memerintah para murid dan melindungi orang-orang biasa Aku malu dengan kekuranganku Berbeda dengan apa yang pernah dikatakannya sebelumnya, dia tidak ingin membunuh mereka begitu mereka bertemu Sebaliknya, dia tampak sedang mengenang Saudara magang, kamu Ekspresi wajah Yang Mulia Bintang berubah Dia disela oleh Yang Mulia Bintang begitu dia membuka mulutnya Saudara magang, dengarkan aku Saudara magang, aku tidak menyangka kau telah bersekongkol dengan penguasa sembilan harta karun Kau sampah Kemudian, suara Star Venerable berubah menjadi kasar Saudara magang, tidakkah kamu tahu apa yang akan terjadi jika Nine Heavens Star Fate jatuh ke tangan orang seperti itu Dia mencegat takdir para dewa dan manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk mengembangkan tergi hidup dan mati Apa yang akan terjadi pada mereka yang takdirnya dicegat? Lebih dari seribu tahun yang lalu, penguasa sembilan harta karun menggunakan takdir bintang sembilan surga untuk mencegat takdir dunia agar dapat menembus ke tingkat pembentukan jiwa Pada akhirnya, takdir jutaan orang telah habis Mereka tewas dalam tsunami, tanah longsor, dan pulau-pulau tenggelam Guru leluhur kita memutuskan hubungan dengannya dan mengejarnya sejauh ribuan mil Bukankah pelajaran ini sudah cukup? Sang Maha Bintang tampak sedang menginterogasi Sang Fan Ia tampak memiliki jutaan manusia dan puluhan jiwa makhluk lain yang penuh kebencian yang membantunya Seolah-olah ia sedang menginterogasi jiwa Sang Fan atas nama langit Sang Bintang yang mulia menundukkan kepalanya sedikit Tidak seorang pun dapat melihat ekspresinya Dia tetap diam Nasib Bintang Sembilan Surga menghalangi nasib bumi Jadi begitu Hanya dengan beberapa kata saja, Sang Fan tiba-tiba tercerahkan Ketika takdir Bintang Sembilan Surga dan Bintang Biduk muncul di hadapannya untuk pertama kalinya Ia merasa bahwa keduanya mengandung takdir besar dan energi jahat Sekarang, tampaknya itu adalah takdir semua makhluk dan energi jahat yang dipadatkan oleh kebencian mereka Cara merampas keberuntungan karma seperti itu tidak dapat dikatakan melawan langit Itu hanya melanggar hukum Anak muda, cahaya ilahi takdir Bintang Sembilan Surga adalah kekuatan takdir Sang Tao Ispahit juga mengerti Sang Fan juga tahu apa yang sedang dibicarakannya Su Tuntian dan yang lainnya pernah menyebutkan pertempuran Wu Wang Sang Naga Darah Pada saat kritis, Yang Mulia Bintang pasti telah menggunakan takdir Bintang Sembilan Surga untuk bertahan hidup Pada saat yang sama, ia menyerap banyak takdir di sekitarnya dan membunuh banyak makhluk Setelah bencana itu, pasti ada banyak bencana alam dan bencana buatan manusia di sekitar Kepulauan Bintang Nasib hancur, dan tidak ada kehidupan lagi Cukup Pada saat ini, Sang Bintang tiba-tiba mendongak Matanya penuh dengan cahaya merah Apa yang kau tahu? Keberhasilan besar dari roh primordial berarti keabadian Jika memang begitu, bahkan jika semua makhluk di dunia mati, itu bukan urusanku Selama aku bisa mendapatkan dua harta karun takdir, Senior Chang Feng akan berjanji padaku bahwa aku akan aman di level formasi jiwa Segala hal lainnya tidak ada apa-apanya di hadapan jalan keabadian yang agung Adik laki-laki, mengapa kamu tidak? Kakak senior, ini terakhir kalinya aku memanggilmu kakak senior Sang penguasa Bintang menyelah kata-kata yang mulia Bintang yang hampir fanatik lagi Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, hari ini, aku akan membersihkan sekte atas nama Guru Leluhur Kau atau aku yang mati Begitu dia selesai berbicara, dia bahkan tidak melihat ke arah yang mulia Bintang lagi Kekuatan jiwa baru lahir tiba-tiba menyebar, seperti mulut raksasa yang penuh dengan bintang-bintang keteraturan, untuk menelan yang mulia Bintang Ledakan, dentuman, dentuman Tiba-tiba, dalam suara ledakan yang terus-menerus, bintang-bintang hancur dan stabil, cara hidup dan mati yang mendominasi dan cara ketertiban raja Dua bintang di langit berbintang bertarung di langit, menimbulkan badai yang tak berujung Keduanya berasal dari sekte yang sama Tingkat kultivasi mereka sama, dan harta sihir mereka juga mirip Mereka berimbang, dan pemenangnya tidak dapat diputuskan saat itu juga Jadi ini hasilnya Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangan Karena Star Lord ingin membersihkan sekte tersebut, itu adalah urusan mereka sendiri Dia senang menghemat energinya Jika Star Lord tidak dapat mengalahkan mereka, dia dapat menunggu kesempatan Dia tidak perlu terlibat sekarang Hal terpenting yang membuatnya mengambil keputusan ini adalah Kong Meng yang selama ini mengamatinya dengan penuh rasa iri Anak muda, iblis yang konon nomor satu dalam seribu tahun telah bergerak Hah! Peringatan dari pendeta Tao yang menderita mengejutkan Zhang Fan Tanpa disadari, dia telah mengabaikan tindakan Kong Meng Dia tiba-tiba menoleh dan melihat Kong Meng menyilangkan lengannya sambil mengamati dua medan perang di kejauhan dengan penuh minat Dia mengetuk pelan ujung kakinya, dan setiap kali dia melakukannya, gelombang lima warna akan terus menghantam panggung tinggi itu Melihat itu, Zhang Fan tahu apa yang direncanakan Kong Meng Ketika angin telah mengaduk debu bintang, kabut kacau dari kuali perunggu telah menutupi seluruh panggung tinggi untuk melindunginya Adegan itu juga membuat Kong Meng melihat kekurangannya Kabut kacau dari kuali perunggu itu terlalu kuat Jika dia menyerangnya secara langsung, dia akan dengan mudah diserang balik Dia sudah pernah menderita kerugian sekali Namun, ketika kabut kacau itu menyebar untuk melindungi seluruh panggung tinggi, itu tidak begitu kuat Jari-jari yang terentang tidak akan pernah bisa mengepal Itulah logika di baliknya Saya tidak sabar lagi Zhang Fan tiba-tiba mendongak dan menatap kuali perunggu di panggung tinggi Matanya bersinar terang Terima kasih telah menonton